Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Oke tanpa berbahasa-bahasa lagi kita langsung saja ke alur ceritanya And welcome to Bang Ul Review Di awal kisah kita diperlihatkan dua pendekar sedang bertarung Bernama Zan Bai, pendekar ketujuh dari perguruan pavilion Ding Jian Melawan Chong Hua, pendekar keenam kakak seperguruannya Mereka berdua ini adalah adik kakak seperguruan Bahkan sudah melakukan sumpah saudara Namun sayang dikala itu Chong Hua dicap sebagai pengkhianat perguruan pavilion Ding Jian Karena ia membunuh para tetua Karena Chong Hua sangat terobsesi menjadi penerus pemimpin perguruan Zan Bai saat ini diperintahkan oleh ketua pavilion untuk menangkapnya Tetap saja Chong Hua menyerangnya karena apabila ia kembali sama saja ia mencari mati Namun sayang Chong Hua kalah kekuatan dan tidak mampu untuk menandingi Kehebatan berpedang dari Zan Bai, adik seperguruannya sendiri Sesaat Zan Bai terus membujuk kakak seperguruannya supaya mau kembali bersamanya Tiba-tiba Chong Hua memilih untuk melompat ke jurang dan mengakhiri hidupnya Sambil meminta Zan Bai untuk menjaga anak dan istrinya Terima kasih telah menonton! Adegan lalu melompat setahun kemudian kita diperlihatkan perguruan pavilion Ding Jian Yang merupakan perguruan nomor satu di dunia persilatan Dikisahkan pavilion Ding Jian memiliki delapan pendekar terhebat dan terkenal Namun setelah kematian pendekar keenam yaitu Chong Hua Kini tersisa tujuh pendekar Lalu kita diperkenalkan pendekar keempat bernama Xian Yu Dan pendekar ke delapan bernama Xing Zi Di perguruan saat ini hanya tersisa mereka berdua saja Selebihnya sudah ada yang berkeluarga ataupun berkelana di dunia bela diri Dan meninggalkan perguruan pavilion Ding Jian Lalu kita diperlihatkan ketua perguruan pavilion bernama Nang Gong Sedang memarahi Zan Bai karena kematian kakak keenam bukan kesalahannya Namun selama satu tahun terakhir Zan Bai terus menerima hinaan demi hinaan Karena dituduh sebagai pembunuh Ketua pavilion berniat untuk mengungkap kebenaran Supaya ia tidak dituduh sebagai pembunuh lagi Sebab bagaimanapun juga ketua pavilion berencana menyerahkan posisinya kepada Zan Bai Namun tetap saja Zan Bai memilih untuk merahasiakan kebenaran tersebut Meskipun ia akhirnya akan dibenci oleh saudara seperguruannya Di waktu bersamaan istri dari almarhum kakak keenam yang bernama Yin menghadapi masalah Yaitu anaknya bernama Sumo terlahir dalam kondisi lemah Banyak tabib yang berusaha untuk mengobati namun mereka menyerah Ketua pavilion berusaha untuk menenangkannya Masih ada satu harapan untuk menyembuhkan Sumo Yaitu pergi ke lembah master obat Karena di sana ada seorang tabib terhebat yang mampu menyembuhkan segala penyakit Maka dari itu Zan Bai akan pergi ke sana Sebab bagaimanapun juga ia memiliki janji dengan almarhum kakak keenam Untuk melindungi dan menjaga istri beserta anaknya Lalu ia pun segera pergi malam itu juga Sedangkan Yin bersama Sumo anaknya akan menyusul menggunakan kereta kuda Adegan lalu berpindah di wilayah lembah master obat Beberapa pria diusir dari sana karena kalah bermain judi Melawan ketua lembah master obat Sampai-sampai tuan muda di sana harus menjual semua perhiasan beserta pakaiannya Lalu kita diperkenalkan ketua lembah master obat bernama Suzy Ia adalah tabib nomor satu di dunia persilatan Namun ia memiliki reputasi yang sangat buruk Yaitu gemar bermain judi dan gila akan uang Semua orang yang ingin berobat kepadanya Wajib memberikan 100 ribu emas sebagai syarat utama Di antara banyak pelayan hanya ada dua pelayan pribadi miliknya Bernama Feng Yu dan Suan Hong Setiap malam Suzy selalu menghampiri lautan es yang telah membeku sambil melamun Nenek Ning memintanya untuk masuk karena udara semakin dingin Sebab bagaimanapun juga ia memiliki penyakit dingin Lalu ia pun kembali dan hendak menutup gerbang Namun tiba-tiba datang seekor burung hantu beserta sebuah pedang Untuk menghalanginya menutup gerbang tersebut Yang ternyata itu ulah dari Zan Bai Ia datang seorang diri untuk meminta bantuan dalam menyembuhkan seseorang Suzy lantas menolak pertama hari sudah malam Dan kedua ia tidak suka menunggu pasien Zan Bai berusaha menghentikan bahkan sedikit menggunakan cara kasar Dalam memohon untuk menunggu sebentar Tindakannya membuat Suzy menjadi sangat marah Terlebih lagi mereka tidak saling kenal Alhasil ia pun menyerangnya menggunakan jarum akupuntur Untuk mengusirnya dari sana Tidak ingin menyerah Zan Bai terpaksa menerobos pintu gerbang tersebut Suzy memerintahkan pasukannya Untuk mengaktifkan mesin mekanisme jebakan Siapa sangka Zan Bai mampu menghancurkan mesin mekanisme di sana Meski ia sendiri harus terluka parah Vastu semoga jama Demi jama itu Jangan lupa Menemhat Tidak menstru속 Jangan lupa Setelah melakukan itu Suzy mulai panik karena akan diserang olehnya Ternyata Zan Bai tahu batasan dan segera pergi keluar Ia melakukan itu untuk membuktikan kalau ia benar-benar membutuhkan pertolongan Ia bersumpah apabila Suzy bisa menyembuhkan seseorang yang sebentar lagi akan datang Ia akan melakukan apapun perintahnya meski nyawanya harus dipertaruhkan Melihat itu membuat Suzy sangat penasaran siapa orang yang dimaksud Tak lama setelah itu Yin bersama anaknya berhasil datang tepat waktu Dan mereka pun memohon untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sumo Awalnya Suzy salah sangka dan mengira Sumo adalah anaknya Zan Bai Di sana Zan Bai menjelaskan Sumo bukanlah anaknya Melainkan anak dari almarhum kakak sepeguruannya Setelah memeriksa dan mendapati Sumo memiliki penyakit yang sangat aneh Ia pun meminta mereka untuk masuk ke dalam Kemudian Suzy segera memeriksa kondisi bayi tersebut Yang dinyatakan saat ini sudah pingsan Ia pun berusaha membuat bayi itu bisa sadar kembali Dengan menggunakan teknik pengobatan akupuntur Supaya bisa mengetahui penyakit apa yang diderita oleh Sumo Sedangkan mereka berdua menunggu di luar dan berharap Sumo akan baik-baik saja Tanpa terasa hari sudah pagi dan akhirnya Sumo berhasil disadarkan kembali Setelah itu ia pun keluar dan memberitahukan kepada mereka Sumo terlahir prematur dan memiliki penyakit jantung yang lemah Secara logika Sumo tidak akan bisa bertahan lama Namun ia meminta mereka untuk tenang saja Dalam waktu tiga hari ia akan bisa menyembuhkannya Dan satu hal lagi Yin ataupun Zan Bai dilarang untuk masuk apapun yang terjadi Mendengarkan itu mereka berdua hanya bisa mematuhi perintahnya Asalkan Sumo bisa diselamatkan Lalu di malam hari terlihat Suzi menghampiri salah satu jasad yang ia bekukan Dan jasad tersebut adalah kakak angkatnya yang bernama Suhai Entah apa alasan ia melakukan hal tersebut Namun yang pastinya Suzi memiliki keyakinan Suatu saat nanti ia pasti bisa menghidupkannya kembali Sedangkan Zan Bai teringat dirinya bersama kakak ke-6 Yang melakukan sumpah saudara Ia masih menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kematian kakak ke-6 Maka dari itu ia akan melakukan apapun Supaya Sumo bisa sembuh dari penyakitnya Tanpa sadar ia berada di wilayah terlarang milik lembah master obat Alhasil Suzi yang melihatnya menjadi sangat marah Dan mengusirnya dari tempat tersebut Zan Bai yang tidak tahu apa-apa Hanya bisa meminta maaf dan segera pergi Sementara itu Yin masih menunggu dan ia merasa cemas terhadap anaknya Zan Bai lalu datang menghampiri Dan meminta maaf atas kematian kakak ke-6 Terlihat Yin masih membencinya Dan segera pergi dari sana Setiap pagi Suzi selalu mengumpulkan tetesan air embun Kebetulan Zan Bai melihatnya dan menawarkan bantuan Karena awal pertemuan mereka tidak bagus Suzi berusaha untuk menghindarinya Bahkan memintanya untuk tidak usah ikut campur Ternyata tetesan air embun digunakan olehnya untuk menyirami tanaman obat Dan hal itu juga dilihat oleh Zan Bai dari kejauhan Singkat cerita tiga hari kemudian Terlihat Suzi seperti orang panik Dan segera masuk ke dalam ruangan obat Tanpa memperdulikan Yin bersama Zan Bai Yang terus bertanya mengenai perkembangan kesehatan Sumo Siapa sangka Sumo kembali pingsan Bahkan penyakit jantungnya semakin parah Hal itu membuat Suzi merasa heran Karena ia sudah melakukan pengobatan yang terbaik Dan tidak mungkin gagal Yin segera menggendong anaknya Dan menjadi sangat marah Karena Sumo sudah tidak bernafas Dan menyalahkan ini semua ulah dari Suzi Melihat itu Zan Bai akhirnya turun tangan Dan mendesaknya untuk mengakui Apa yang telah dilakukannya kepada Sumo Selama tiga hari ini Sebab ia sudah berjanji akan menyembuhkan Sumo Dalam waktu tiga hari Ternyata diketahui Yin secara diam-diam memberikan asi kepada Sumo Yang dimana Suzi berkata Pengobatan kali ini mengharuskan Sumo Tidak makan ataupun minum selama tiga hari Setelah Sumo dalam kondisi lemah Disanalah ia akan menggunakan teknik akupuntur Untuk mengeluarkan penyakitnya Sehingga Sumo bisa hidup kembali Dan memiliki detak jantung yang sangat kuat Namun apabila Sumo diberikan minum sedikit saja Maka akan berefek sangat fatal Dalam penyembuhan kali ini Itulah alasan ia melarang mereka Untuk masuk ke dalam ruangan obat Selama tiga hari Yin hanya bisa menangis Karena ia ternyata secara diam-diam Memberikan asi kepada Sumo Mau tidak mau Suzi menggunakan teknik pengobatan terlarang Dan segera membawa Sumo Ke suatu tempat Mereka lalu menunggu di luar Disanalah Zan Bai bersama Yin mengetahui Suzi memiliki penyakit dingin Goa tersebut memiliki hawa dingin Yang sangat ekstrim Yang bisa membuat penyakit dingin Di tubuh Suzi Akan bertambah parah Di waktu bersamaan Beberapa pelayan memberikan informasi Pemuda yang kalah judi kemarin Kembali datang dan membuat keributan Mendengarkan itu Zan Bai lalu turun tangan Untuk menghadapinya Ternyata pemuda itu Sudah menyanderah Salah satu pelayan Dan ingin menuntut balas dendam Atas perbuatan Suzi Yang telah mempermalukannya kemarin Awalnya Zan Bai meminta mereka Melepaskan pelayan tersebut Dan pergi dari sana Namun karena pemuda itu Balik menyerang Mau tidak mau Zan Bai menghabisi mereka semua Setelah mengetahui Zan Bai adalah pendekar ketujuh Dari pavilion Ding Jian Mereka semua pun balik ketakutan Dan meninggalkan tempat tersebut Sementara Suzi Berusaha untuk menyembuhkan Sumo Meski tubuh beserta tangannya Sudah gemetar Karena hawa dingin di sana Namun ia tetap melakukannya Untung saja usahanya tidak sia-sia Sumo kembali sadar dan menangis Setelah keluar Suzi lalu pingsan Para pelayan memeriksa Dan mendapati Ia terkena serangan penyakit dingin Dan harus segera dibawa Ke taman musim panas Mendengarkan itu Zan Bai segera memberikan pertolongan Saat berada di dalam kolam Taman musim panas Zan Bai memberikan tenaga dalamnya Setelah Suzi sadar kembali Ia pun berusaha untuk naik ke permukaan Bukannya berterima kasih Suzi justru menamparnya Hal itu membuat Zan Bai merasa kebingungan Dimana letak kesalahannya Di malam hari Saat ia sedang mengeringkan badan Suzi sedikit merasa bersalah Tidak sepantasnya ia menampar Zan Bai yang telah menolongnya Ia menamparnya karena merasa malu Sebab seumur hidupnya Ia tidak pernah berdekatan Dengan seorang pria asing secara langsung Singkatnya Suzi mengajak Zan Bai mengobrol empat mata Dan berkata jujur Penyakit sumo tidak bisa disembuhkan Meski kenyataan itu pahit Namun ia harus tetap memberitahukan hal tersebut Dalam beberapa tahun Sumo mungkin saja masih bisa bertahan hidup Namun akan ada suatu masa Apabila penyakit jantung sumo kembali menyerang Maka mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa Mendengarkan itu Zan Bai menjadi sangat bersedih Meski begitu Ia tidak akan menyerah Dan berencana keliling dunia Untuk menemukan tabib yang mampu mengobati sumo Ia pun meminta satu hal kepada Suzi Yaitu merahasiakan masalah ini Ia tidak mau Yin sampai mengetahuinya Namun sayang Yin berada di luar Dan sudah mendengarkan itu semua Sebagai seorang ibu Tentu saja Ia belum bisa menerima kenyataan tersebut Lalu ia pun kembali dan meminta maaf kepada anaknya Karena ulahnya yang memberikan asi tempoh hari Kini penyembuhan sumo menjadi gagal Ia pun merasa gagal menjadi seorang ibu Dan akhirnya memutuskan untuk pergi melakukan bunuh diri Dan meletakkan anaknya di sana Tak lama kemudian Zan Bai datang ke sana Dan tidak melihat Yin di dalam kamar Salah satu pelayan memberikan kabar Yin baru saja pergi entah kemana Sesaat Zan Bai melihat terdapat cincin giyok milik Yin Dan ia pun menyadari ada sesuatu hal tidak beres terjadi Benar saja Zan Bai mendapati Yin hendak melompat ke jurang Di sana Yin mengingat kenangan mereka semasa kecil Yang ternyata Yin adalah anak dari ketua sekte Tian San Zan Bai yang sejak dulu tidak memiliki orang tua Diangkat menjadi anak oleh ayahnya Yin dan mereka berdua pun tumbuh besar bersama Setelah tumbuh dewasa, Zan Bai pergi ke perguruan pavilion Ding Jian Untuk melatih bela dirinya Sedangkan Yin menikah dengan kakak sepeguruannya yang ke-6 Di sana, Yin meminta maaf karena sempat membencinya Sejak awal, ia sebenarnya sadar Zan Bai tidak mungkin membunuh kakak ke-6 Suaminya tersebut Pasti ada sesuatu hal yang sedang ditutupinya Zan Bai terus memohon agar tidak melompat Ia berjanji akan menemukan tabib yang bisa menyembuhkan penyakit sumo Namun sayang, Yin tidak mengindahkan perkataannya Dan segera melompat Untung saja, Zan Bai berhasil menyelamatkannya Dan mengorbankan dirinya hingga jatuh ke jurang tersebut Suzy yang melihat itu Segera memerintahkan pasukan Untuk mencari keberadaan Zan Bai Yang diyakini pasti masih hidup Singkat cerita, pencarian mulai dilakukan Berkat burung hantu peliharaan milik Zan Bai Pasukan berhasil menemukan keberadaannya Suzy menggunakan seluruh kemampuannya Untuk mengobati luka dalam di tubuh Zan Bai Agar ia bisa sadar kembali Sementara di luar, Yin berharap cemas dan merasa bersalah Atas tindakan yang telah dilakukannya Adegan lalu berpindah ke sebuah sekte jahat Yang bernama Sekte Istana Yuan Yi Diceritakan, Sekte Istana Yuan Yi Sempat dihancurkan oleh seluruh sekte Yang melakukan aliansi Supaya di dunia persilatan Tidak ada lagi sekte jahat Namun siapa sangka Istana Yuan Yi Secara diam-diam berusaha untuk bangkit Dan membalaskan dendam Ketua Sekte Istana Yuan Yi Bernama Chang Wu Ji Lalu kita diperlihatkan Penjara milik Istana Yuan Yi Terdapat dua orang pendekar hebat Bernama Tong dan Li Xing Tidak hanya mereka berdua Namun ada banyak sekali pendekar Yang di dalam penjara tersebut Lalu mereka pun pergi ke sebuah arena Dan akan bertarung sampai mati Siapapun yang masih bisa bertahan Dan sampai akhir Maka akan bergabung ke dalam Sekte Istana Yuan Yi Pertarungan lalu dimulai Hingga pada akhirnya Tersisa dua pendekar Yaitu Tong bersama Li Xing Sementara itu Suzi melihat Zan Bai Sedang mengigau Dan terus menyebut nama kakak ke enam Ia pun segera pergi keluar Untuk memberitahukan kepada Yin Mengenai kondisi Zan Bai saat ini Yang dimana terdapat simpul hati Atau sebuah beban Yang ditanggung oleh Zan Bai Mendengarkan itu Yin lantas bercerita Suaminya kakak sepeguruan ke enam Telah berkianat Dan membunuh para tetua Di perguruan pavilion Ding Jian Ketua pavilion Lantas memerintahkan Zan Bai Untuk membawa kakak ke enamnya kembali Namun sayang Kakak ke enamnya meninggal dunia Sehingga Zan Bai merasa bersalah Dan dituduh sebagai pembunuh Karena membuat Yin kehilangan suami Dan Sumo kehilangan sosok sang ayah Meski begitu Yin percaya Zan Bai tidak mungkin Membunuh kakak ke enam Setelah mendengarkan cerita tersebut Ia pun kembali Ke sebuah ruangan buku Untuk mencari sebuah cara Dalam menyembuhkan penyakit Sumo Semangat pantang menyerah Yang ditunjukkan oleh Zan Bai Membuat hatinya mulai tergerak Dan menantang dirinya sendiri Untuk bisa menyembuhkan Sumo Sementara itu Mereka berdua dibawa Menemui ketua istana Yuan Yi Li Xing memberikan hormat Namun tidak dengan Tong Melihat itu Chang Wu Ji memberikan waktu satu hari Dan memerintahkan mereka berdua Untuk bertarung sampai mati Yang bertahan hidup Maka berhak bergabung Kedalam sekte miliknya Namun apabila mereka berdua Bisa bertahan hidup Dalam waktu satu hari Maka Chang Wu Ji Akan melepaskan mereka Untuk pergi Di dalam penjara Li Xing mengajak Tong Untuk bertahan saja Dan tidak bertarung Supaya mereka bisa keluar dari sana Siapa sangka Tong memiliki kemampuan Mengendalikan fikiran seseorang Menggunakan matanya Sehingga Li Xing Tanpa sadar Melakukan bunuh diri Singkat cerita Suzy memanggil mereka Dan ia menemukan sebuah cara Untuk menyembuhkan penyakit sumo Yaitu menggunakan Kelima bahan tanaman obat Yang dimana Kelima tanaman obat tersebut Berada di kelima sekte Di dunia persilatan Yang pertama Tanaman berdaun tuju Berada di sekte siyu Kedua tanaman obat pilos Yang berada di sekte bayun Ketiga tanaman lidah naga Yang berada di sekte danau dongting Keempat tanaman kastoyan Berada di sekte salju kingling Dan terakhir Tanaman mutiara darah naga Yang berusia seribu tahun Kelima tanaman tersebut Harus segera didapatkan Meski begitu Suzy tetap tidak menjamin Apakah bisa seratus persen Menyembuhkan penyakit sumo Atau tidak Mendengarkan itu Zan Bai bersedia melakukannya Suzy sempat memperingati Apabila ia mengambil Kelima tanaman obat tersebut Tidak menutup kemungkinan Ia akan diincar Dan dimusuhi oleh Kelima sekte Yang akan menangkapnya Karena mengambil Tanaman obat mereka Yang merupakan harta karun Di setiap masing-masing sekte Tetap saja Zan Bai tidak peduli Masalah itu akan Ia fikirkan nanti Yang terpenting saat ini Keselamatan sumo Suzy lantas pergi dari sana Dan setidaknya Ia sudah memberikan Peringatan Atas resiko Yang akan terjadi Kedepannya Kemudian Di saat Zan Bai hendak Memulai perjalanan Ia tak sengaja Melihat Suzy Sedang mengobati Seluruh warga Di desa Longmen Dari sanalah Ia mengetahui Suzy Menggunakan uang Hasil menang judi Untuk membantu Para warga Yang membutuhkan Pengobatan Yang dilakukan olehnya Kepada seluruh warga desa Tidak dipungut Biaya sepeserpun Bahkan sebaliknya Suzy Yang memberikan uang Sekaligus santunan Kepada orang-orang Yang membutuhkan Lalu kemudian Ia melanjutkan perjalanan Tanpa sengaja Ia menemukan Sebuah layang-layang Milik seorang wanita Yang kebetulan Kaki wanita tersebut Sedang terluka Akibat jatuh Zan Bai Yang sedikit memahami Ilmu pengobatan Segera memperbaiki Tulangnya yang bergeser Alhasil Kedua orang tua Dari wanita tersebut Mengucapkan terima kasih Dan mengajaknya masuk Untuk minum arak Karena sedang terburu-buru Zan Bai menolak Dan segera Melanjutkan perjalanan Sementara di sekte Istana Yuan Yi Tong yang berhasil keluar Sebagai pemenang Dibawa untuk menghadap Kepada ketua sekte Chang Wu Ji Lantas memberikannya Sebuah pedang Dan mulai sekarang Tong Dinobatkan sebagai Pembunuh bayaran Nomor satu miliknya Dan kedepannya Ia akan mengemban tugas Dan tanggung jawab Yang sangat berat Misi pertama Yang harus ia lakukan Yaitu mencari Tanaman obat Berdaun tuju Yang berada Di sekte SIU Chang Wu Ji Juga memperingati Agar ia tidak Menggunakan ilmu Sihir matanya Kesembarang orang Dan boleh digunakan Apabila dalam Kondisi terdesak Kita pun flashback Ke masa lalu Siapa sangka Tong sudah diculik Oleh Chang Wu Ji Sejak ia masih kecil Tidak hanya itu Chang Wu Ji Juga menyegel Ingatannya Menggunakan Tiga jarum emas Yang dimasukkan Kedalam kepalanya Mulai dari sanalah Tong dilatih Untuk menjadi Pembunuh Selama tiga jarum emas Itu tidak dicabut Maka selamanya Tong akan lupa ingatan Mengenai siapa dirinya Sementara itu Terlihat banyak sekali Makam di sana Suzi juga Melakukan penghormatan Ternyata semua makam itu Adalah warga desa miliknya Yang tewas dibunuh Dari pembantaian tersebut Hanya tersisa ia sendiri Yang masih selamat Kita pun flashback Ke masa lalu Desa tempat tinggalnya Diserang Dan seluruh warganya Dihabisi tanpa ampun Kakak angkatnya Yaitu Suhai Membawanya pergi Meninggalkan desa Supaya tetap selamat Namun sayang Di kala itu Kakak angkatnya Juga harus menjadi korban Dan meninggal dunia Kembali ke masa sekarang Suzi selama ini Terus menyelidiki Sekte mana Yang menyerang desanya Di saat dulu Satu-satunya bukti saat ini Adalah sebuah pisau Yang dipegangnya Yang dimana pisau tersebut Milik orang-orang Yang menyerang desanya Dan di pisau itu Terdapat sebuah jejak Berupa racun katak Asalkan bisa mengetahui Asal usul racun katak Ia pasti bisa menemukan Sekte pelaku penyerangan Di waktu bersamaan Ketua sekte Si Yu Yang bernama Jing Er Mendatangi lembah Master Obat Kedatangannya saat ini Untuk meminta bantuan Dalam menyembuhkan Racun di tubuhnya Setelah bertemu Dengan Master Obat Sekaligus tabib terhebat Di dunia persilatan Jing Er Merasa takjub Karena Si Zu Memiliki wajah Yang sangat cantik Sebab ia mengira Ketua lembah Master Obat Adalah sosok orang tua Perkataannya itu Membuat Si Zu Menjadi tersinggung Dan segera menyerangnya Menggunakan jarum akupuntur Yang membuat Jing Er Tidak bisa untuk melawan Ternyata serangan Yang dilakukan oleh Si Zu Bukan untuk melukainya Melainkan justru sebaliknya Yaitu untuk melihat Racun apa Di dalam tubuh Jing Er Di sana Jing Er berkata Ia tidak tahu Sejak kapan sudah terkena racun Karena hal itu terjadi Secara tiba-tiba Tanpa ia sadari Sementara itu Zan Bai telah tiba Di wilayah Sektor Si Yu Tanpa sengaja Ia bertemu dengan Seorang pemuda Yang sama-sama Membawa pedang Yang tak lain Ia adalah Tong Mereka pun berlimpas Dalam posisi Siap untuk menyerang Apabila salah satu Dari mereka Ada yang melakukan Pergerakan Di malam hari Zan Bai berhasil masuk Kedalam hutan terlarang Milik Sektor Si Yu Tanpa sengaja Ia merasakan Terdapat langkah Seseorang Yang juga datang Kesana Ia pun mempercepat Pergerakannya Yang ternyata Itu adalah Tong Dan ia juga memiliki misi Untuk mendapatkan Tanaman obat Berdaun tuju Di sisi lain Suzy Bukannya mengeluarkan Racun di dalam Tubuh Jing'er Ia justru Membiusnya Supaya Jing'er Masuk ke dalam Alam bawah sadarnya Sehingga setiap Pertanyaan Demi pertanyaan Yang dilontarkan Oleh Suzy Dijawab dengan Jujur oleh Jing'er Yang ternyata Suzy mencurigai Racun katak Berasal dari Sektor Si Yu Dan Sektor Si Yu Pasukan yang Membantai Seluruh warga desa Miliknya Di saat dulu Kembali ke Zanbai Ia akhirnya Berhasil menemukan Makam kuno Milik Sektor Si Yu Dan melihat Tanaman obat Berdaun tujuh Di sana Di waktu bersamaan Suzy Mendapatkan Sebuah kebenaran Ternyata Ternyata Memang benar Racun katak Berasal dari Sektor Si Yu Zan Bai Dengan segera Mengambil Tanaman obat Berdaun tujuh Dan tiba-tiba Batu di sana Menjadi runtuh Di saat Ia mengambilnya Di saat itu juga Ia merasakan Kehadiran seseorang Dan memilih Bersembunyi Orang itu Tidak lain Adalah Tong Dan mereka Berdua pun Lantas bertarung Di dalam pertarungan tersebut Zan Bai Sesaat Memanggil Burung hantu Miliknya Dan mengirim Tanaman obat Berdaun tujuh Ke lembah Master obat Alhasil Tong gagal Mendapatkannya Dalam kondisi Terluka parah Ia berusaha Mengejar Zan Bai Namun Dihentikan oleh Miao Feng Orang kepercayaan Ketua Sektor Yuan Yi Dan ia memberikan Obat kepada Tong Untuk menyembuhkan Luka dalamnya Sementara itu Apa yang sedang Dilakukan oleh Suzi Akhirnya ketahuan Ketua Sektor Si Yu Menjadi sangat marah Kenapa melakukan Hal ini Kepadanya Dari sinilah Kebenaran Mulai terungkap Yang ternyata Alasan kenapa Ketua Sektor Si Yu Bisa terkena racun Itu semua Sudah direncanakan Oleh Suzi Dalam mengumpan Supaya ia datang Meminta pertolongan Kepadanya Dengan memanfaatkan Hal tersebut Suzi Bisa mengetahui Apakah Sektor Si Yu Pelaku Yang menghancurkan Desanya Atau bukan Mendengarkan itu Jing Er Merasa kasihan Dan mengakui Yang menghancurkan Desanya Dan membunuh Seluruh warganya Bukan ulah Dari sekte Si Yu Miliknya Untuk membuktikan Ketidak bersalahan Sektanya Jing Er Bersedia memberikan Bantuan Dalam menyelidiki Pelaku yang Sebenarnya Mulai dari sinilah Mereka berdua Mulai berteman baik Dan memutuskan Untuk menjadi Saudara angkat Suzi lalu Bercerita Di saat dulu Ia bersama ibunya Diserang oleh Segerombolan Perampok Yang menyebabkan Sang ibu Meninggal dunia Di saat Ia hampir Dibunuh juga Datang dua Bocah laki-laki Yang menolongnya Yaitu Suhai Bersama Tong Dan salah satu Bocah laki-laki Tersebut Terlihat menggunakan Kekuatan mata sihir Sehingga Perampok itu Berhasil dibunuh Mulai dari sanalah Ia dibawa ke desa Keluarga Mo Dan tumbuh besar Di sana Sayangnya Di saat acara Tahun baru Imlek Desa tersebut Diserang Dan menyisakan Dirinya sendiri Yang masih Bertahan hidup Kakak angkatnya Yaitu Suhai Juga menjadi korban Dan tewas terbunuh Tak lama setelah itu Ia bertemu dengan Ketua lembah Master obat Dan dibawa oleh mereka Semenjak hari itu Suzy Belajar ilmu Pengobatan Hingga berakhir Ia menjadi Ketua lembah Master obat Sampai saat ini Singkat cerita Zan Bai telah kembali Dan mengaku Berhasil mendapatkan Tanaman obat Berdaun tuju Di wilayah Sekte Siyu Yang ia kirim Menggunakan burung hantu Miliknya Mendengarkan itu Suzy Seketika menjadi panik Takutnya Jing Er Ketua Sekte Siyu Mengetahui Kalau Zan Bai Telah mengambil Tanaman obat tersebut Dan menjadi Salah paham Namun sayang Semuanya telah terlambat Jing Er Tak sengaja menemukan Tanaman obat Berdaun tuju Milik sektanya Yang dibawa oleh Burung hantu Di sana Ia pun bertanya Apa yang telah terjadi Suzy bersama Zan Bai Lantas menjelaskan Maksud tujuan mereka Mengambil tanaman tersebut Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Antara mereka Untung saja Jing Er Tidak marah Dan mengerti Tiba-tiba Zan Bai Jatuh sakit Yang saat diperiksa Ia terkena racun Suzy menjadi Sangat panik Dan berusaha Untuk mengeluarkan Racun di tubuhnya Tidak marah Suzy berusaha Suzy berusaha Jatuh 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 Suzy berusaha Yatuh 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 Jatuh Jinger berkata alasan kenapa tanaman obat berdaun tujuh tidak pernah diambil karena terdapat sebuah racun mematikan yang mengelilingi tanaman obat tersebut. Itulah penyebab kenapa Zan Bai bisa terkena racun saat ini. Untung saja Suzi sudah berhasil mengeluarkan racunnya yang membuat Jinger sangat yakin Suzi adalah tabib terhebat di dunia persilatan dan ia tidak menyesal menjadi saudara angkatnya. Keesokan harinya Zan Bai telah sadar dan keluar menghidup udara segar. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Suzi. Berkat dirinya ia bisa selamat dari kematian. Suzi berkata sebagai seorang tabib ia pasti akan menyembuhkannya. Namun semuanya itu tidak gratis dan ia harus tetap membayar. Zan Bai berjanji ia akan melunasi hutangnya secara perlahan. Namun tidak sekarang sebab ia belum memiliki uang. Karena ia belum bisa bayar, alhasil Zan Bai dijadikan alat peraga yang dimana Suzi hendak mengajari ilmu pengobatan akupuntur kepada semua muridnya. Tubuh Zan Bai mulai ditusuk jarum akupuntur dan ia pun mau tidak mau menahan rasa sakit sekaligus rasa malu akibat ditertawakan oleh mereka semua. Setelah sesi pembelajaran selesai, tubuh Zan Bai tidak bisa bergerak selama dua jam. Dan hal itu sengaja dilakukan oleh Suzi untuk mengerjainya. Siapa sangka karena Zan Bai memiliki tenaga dalam yang sangat besar, ia mampu bergerak dan balik menyerang. Sehingga membuat Suzi tidak bisa bergerak. Zan Bai sengaja melakukan itu supaya menemaninya berjemur di bawah terik matahari selama dua jam. Sementara itu, Tong dihukum untuk berjemur selama satu hari karena ia gagal mendapatkan tanaman obat berdaun tujuh. Seorang wanita, salah satu pasukan, sekte istana Yuan Yi yang bernama Miao Sui menghampirinya hanya untuk menertawakannya saja. Di sisi lain, Suzi baru sadar tusuk rambut miliknya telah hilang. Di malam itu juga ia pun segera pergi mencari. Namun sayang setelah puas mencari, ia tetap tidak menemukannya. Dari kejauhan, Zan Bai melihat itu. Karena malam itu sedang gelap, ia pun berinisiatif untuk membuat lampu lampion dalam menerangi jalan. Supaya mempermudah Suzi dalam mencari tusuk kondi miliknya. Di saat Suzi hendak pulang, ia pun melihat jalan itu menjadi sangat terang berkat lampu lampion tersebut. Keesokan harinya, Suzi melihat Zan Bai sedang sibuk mencari tusuk kondi miliknya yang masih belum ditemukan. Mereka pun lantas mencarinya bersama-sama. Namun tiba-tiba, Suzi melihat perubahan cuaca yang sangat mendadak dan menyadari sebentar lagi badai salju akan segera datang. Mereka pun segera pergi ke sebuah goa untuk berlindung. Akibat hal tersebut, penyakit dingin di tubuh Suzi kembali kambuh. Melihat itu, Zan Bai yang merasa khawatir segera pergi keluar menembus badai salju dalam mengumpulkan kayu bakar agar bisa membuat tubuh Suzi agar tetap hangat. Sementara itu, mereka semua merasa khawatir akan keadaan Suzi dan berniat pergi mencari. Nenek Ning menghentikan mereka karena sangat berbahaya apabila menerobos badai salju saat ini. Sang nenek percaya, Suzi akan baik-baik saja sebab ada Zan Bai yang menemaninya. Kembali ke mereka, Zan Bai berusaha membuat Suzi agar tetap sadar dan jangan tidur karena sangat berbahaya apabila ia sampai tidur mengingat penyakit dingin di tubuhnya. Ia lalu memberikan sebotol arak miliknya agar bisa menghangatkan tubuh Suzi. Supaya bisa sama-sama terjaga, mereka berdua pun saling bertukar cerita satu sama lain mengenai kehidupan mereka masing-masing. Setelah itu, Zan Bai berdiri tepat di pintu goa masuk tersebut supaya udara dingin tidak masuk ke dalam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat tubuhnya membeku akibat semalaman duduk di sana. Setelah sadar, ia mendapati Suzi tidak sadarkan diri. Merasa panik, ia segera menggendongnya untuk dibawa pulang. Setelah kembali, Suzi mendapatkan perawatan secara khusus oleh nenek Ning beserta yang lainnya. Setelah itu, nenek Ning keluar memberitahukan keadaan Suzi saat ini kepada Zan Bai. Mengetahui, Suzi telah membaik membuat Zan Bai merasa sedikit lega. Keesokan harinya, Zan Bai membuat sebuah alat yang bisa menampung tetesan air embun. Hal itu ia lakukan untuk membantu pekerjaan Suzi supaya lebih ringan. Beberapa hari kemudian, Suzi datang ke sana untuk mengambil air embun dan melihat alat buatan milik Zan Bai. Berkat alat tersebut, ia pun merasa terbantu. Saat kembali, ia tak sengaja melihat Zan Bai seperti membuat sesuatu hal. Namun karena ia menggunakan pisau yang sangat besar, kayu tersebut selalu patah. Zan Bai lalu pergi untuk mengambil pisau kecil, namun saat ia kembali, ia melihat terdapat sebuah pisau di atas meja, yang dimana itu pemberian dari Suzi. Singkat cerita, Zan Bai hendak berpamitan kepada Suzi karena ia hendak pergi ke sekte istana Bayun untuk mendapatkan tanaman obat bunga pilos. Suzi lantas memberikan dua botol arak sebagai balas budi karena kemarin Zan Bai telah memberikan sebotol arak kepadanya saat di dalam goa. Setelah Zan Bai pergi, terlihat burung hantu miliknya kembali dan memberikan sebuah kotak kepada Suzi yang ternyata berisikan tusuk konde yang dibuat secara pribadi oleh Zan Bai khusus untuknya. Melihat itu, Suzi lantas tersenyum. Di dalam hati kecilnya, ia merasa sangat senang. Singkat cerita, di wilayah sekte istana Bayun terdapat sebuah rumah bordil dan terjadi pertarungan di sana. Ternyata kakak sepeguruan Zan Bai yang keempat dan kedelapan sedang bertarung melawan pasukan milik rumah bordil tersebut. Dikatakan rumah bordil itu menculik wanita dan dijadikan wanita penghibur secara paksa. Itulah alasan kenapa Sian Yu bersama Sing Zi datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Sian Yu, kakak keempat, hanya duduk santai di sana sambil menonton Sing Zi, adik kedelapannya yang sedang bertarung mati-matian, melawan pasukan di sana. Dan ia tidak membantu sama sekali. Sampai-sampai, Sing Zi kelelahan dan hampir terkena serangan dari pasukan tersebut. Untung saja Zan Bai datang tepat waktu untuk membantu dan menghabisi pasukan di sana seorang diri. Setelah itu, pemilik rumah bordil yang ketakutan lantas memberikan surat kontrak yang menjual para wanita menjadi wanita penghibur. Zan Bai segera menghancurkan kontrak tersebut dan mendesak pemilik rumah bordil untuk melepaskan para wanita saat ini. Setelah itu, mereka bertiga pun duduk mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. Terlihat jelas, Sian Yu, kakak keempat, tidak menyukai Zan Bai karena ia telah membunuh kakak keenam dan masih sangat membencinya. Di malam hari, Zan Bai kembali ke rumah bordil untuk mencari informasi keberadaan tanaman obat bunga pilos milik sektor istana Bayun. Dari kejauhan, Tong melihatnya. Tanpa sengaja ia melihat, pasukan sekte istana Yuan Yi juga datang ke rumah bordil itu dan naik ke lantai atas. Merasa ada yang aneh, ia pun secara diam-diam mengikutinya untuk mencari tahu apa yang sedang mereka lakukan. Siapa sangka, pemuda di sana, kita sebut saja namanya Lukman, mengkhianati sekte istana Bayun miliknya dengan menyerahkan tanaman obat bunga pilos kepada pasukan sekte istana Yuan Yi. Dengan segera, Zan Bai masuk ke dalam dan merebut tanaman obat itu, bahkan membuat Lukman tidak bisa bergerak. Lalu kemudian ia pergi dari sana. Pria gendut berbaju merah bernama Miao Hao segera mengejarnya. Apabila ia tidak mendapatkan tanaman itu, ketua sekte istana Yuan Yi sudah pasti akan menghukumnya. Sementara itu, wanita penghibur, kita sebut saja namanya Melati, sangat terkejut karena Zan Bai datang kembali. Ia pun merasa heran karena sebelumnya ia melihat Zan Bai sudah naik ke lantai atas. Merasa ada yang aneh, ia segera menghampirinya. Namun terlihat sikap Zan Bai sangat berbeda. Lantas ia pun sadar, Zan Bai yang ia temui saat ini adalah palsu. Ternyata, Zan Bai palsu ini menghampiri Lukman dan membunuhnya. Sedangkan Zan Bai yang asli masih bertarung melawan Miao Hao dan berhasil melumpuhkannya. Kembali ke rumah bordil, semua pengunjung lari ketakutan melihat Lukman jatuh dari lantai dua dalam posisi sekarat. Ketua sekte istana Bai Yun segera menghampiri dan bertanya siapa yang membuatnya menjadi seperti ini. Lukman mengaku orangnya adalah Zan Bai. Setelah berkata seperti itu, Lukman meninggal dunia. Xing Zi yang percaya Zan Bai tidak mungkin melakukan ini semua berusaha meminta ketua sekte Bai Yun untuk tetap tenang dan menyelidiki masalah ini terlebih dahulu. Sedangkan Xian Yu yang melihat luka tusukan di tubuh Lukman, ia sadar memang bukan Zan Bai pelakunya. Namun karena Xian Yu bersama Xing Zi belum memiliki bukti, mereka pun tidak bisa menghentikan ketua sekte Bai Yun yang ingin balas dendam kepada Zan Bai. Sementara Melati, wanita penghibur rumah bordil menemukan pakaian yang digunakan oleh Zan Bai palsu di sebuah lorong gang. Dan kecurigaannya ternyata benar, ia pun mengambilnya dan melihat terdapat wajah palsu di sana. Si Yan Yu lantas mendatangi tempat kejadian untuk mencari beberapa bukti yang mungkin saja bisa ditemukan. Namun sesaat ia dihampiri oleh seseorang dari arah belakang. Keesokan hari, Suzi mendapatkan informasi kalau Zan Bai telah pulang. Ia pun segera keluar untuk menemuinya dan mengira ia gagal mendapatkan tanaman obat yang kedua. Dengan bangga, Zan Bai menceritakan pengalamannya barusan yang berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut sambil menyerahkan kepadanya. Suzi lantas melihat dan memang benar, itu adalah tanaman obat bunga pilos. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi, sekte istana Bai Yun telah datang dan meminta Zan Bai untuk keluar. Zan Bai yang mendengarkan hal tersebut berniat untuk keluar. Namun segera dihentikan oleh Suzi dan ia berkata biarkan ia sendiri yang menghadapi sekte istana Bai Yun. Ia takut apabila terjadi apa-apa kepadanya, Zan Bai tidak akan bisa membayar hutangnya. Setelah itu, ketua sekte istana Bai Yun berkata kedatangan mereka saat ini untuk menangkap Zan Bai karena sudah membunuh Lukman. Sontak hal itu membuat Zan Bai sangat terkejut, ia pun mengakui tidak pernah membunuhnya. Memang benar, tanaman obat bunga pilos, ia sendiri yang mencurinya dan ia membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bahkan di saat itu, Lukman sendirilah yang mengkhianati sekte istana Bai Yun karena hendak memberikan tanaman obat bunga pilos kepada sekte istana Yuan Yi. Namun ia bersumpah tidak pernah membunuh Lukman. Tetap saja, ketua sekte istana Bai Yun tidak mempercayai perkataannya dan segera menyerang. Siapa sangka, Zan Bai tidak menghindar. Meski dibunuh sekalipun, ia tidak akan mau mengaku sebagai pembunuh karena memang bukan ia pelakunya. Tak lama kemudian, datang seseorang ke sana yang dimana wajahnya sangat mirip seperti Zan Bai. Hal itu membuat semua orang sangat terkejut. Ternyata orang itu adalah Sian Yu dan ia menjelaskan telah menemukan pakaian beserta wajah palsu yang mirip seperti Zan Bai di lokasi kejadian. Kita pun flashback ke masa lalu, ternyata orang yang menghampirinya di malam itu adalah Melati, wanita penghibur di rumah bordil. Melati adalah saksi mata dan melihat seseorang menggunakan wajah menyerupai Zan Bai dan membunuh Lukman. Kembali ke masa sekarang, semua bukti itu sudah lebih dari cukup kalau Zan Bai memang bukan pelaku yang membunuh Lukman. Dan dicurigai pelakunya berasal dari pasukan sekte istana Yuan Yi karena gagal mendapatkan tanaman obat bunga pilos. Mendengarkan hal tersebut, ketua sekte istana Bai Yun tidak memperpanjang masalah ini lagi. Di sana, Zan Bai berkata ia membutuhkan tanaman obat tersebut untuk menyelamatkan Nyawa Sumo, anak dari almarhum kakak sepeguruannya yang keenam. Sontak, Sian Yu sangat terkejut, ternyata alasan selama ini Zan Bai tidak pulang karena ia berusaha untuk menyelamatkan Sumo. Ketua sekte istana Bai Yun tidak meminta tanaman obat itu lagi karena Zan Bai lebih membutuhkannya. Setelah semua masalah selesai, Xing Zi mengajaknya untuk pergi. Namun Sian Yu menolak sebab ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat Suzy. Singkatnya, Suzy menjahit luka di bahunya akibat ditusuk pedang barusan. Mulai dari sanalah, momen romantis pun terjadi. Hubungan mereka berdua pun semakin lama semakin dekat satu sama lain. Melihat wajah Suzy dari jarak dekat membuat Zan Bai menjadi salah tingkah. Sementara itu, Suan Yi mendapatkan informasi Zan Bai telah datang ke lembah master obat sejak dua tahun yang lalu. Dan mulai dari situlah, Zan Bai memiliki tugas mengumpulkan kelima tanaman obat yang tersebar di kelima sekte di dunia persilatan. Saat ini, baru terkumpul dua tanaman obat. Zan Bai telah melewati kematian beberapa kali demi mendapatkan tanaman obat tersebut. Apa yang dilakukannya hanya untuk menyelamatkan Sumo. Akhirnya, Suan Yi sadar ia sudah salah paham. Tidak seharusnya ia membenci Zan Bai selama ini. Lantas ia segera masuk ke dalam dan memeluknya sambil meminta maaf. Karena ia mengira Zan Bai tidak peduli akan keselamatan Sumo selama ini setelah kematian kakak ke-6 mereka. Di sisi lain, ketua sekte istana Yuan Yi mengumpulkan semua pasukannya. Ternyata sejak awal ia sudah tahu Zan Bai sedang mengumpulkan kelima tanaman obat. Ia sengaja membuat Zan Bai mendapatkan tanaman obat bunga pilos. Lalu kemudian ia mengutus Tong untuk menyamar menjadi Zan Bai dan membunuh Lukman. Apa yang dilakukannya supaya bisa mengadu domba antara sekte pavilion Ding Jian dengan sekte istana Bai Yun. Setelah kedua sekte itu saling bermusuhan dan bertarung, Chang Wu Ji akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan melumpuhkan kedua sekte tersebut. Tanpa ia sadari kalau masalah itu sudah diselesaikan dengan baik antara Zan Bai dengan sekte istana Bai Yun. dan datang kemudian saya mengharap. Tidakarang keangnya leperan akan melakukannya.'' Anda mendengarnya akan melakukannya tersebut dan melakukannya tersebut dalam kepala yang tersebut. Anda tidak akan melakukannya tersebut di mana dengan selama Lata yang kamu lakukkan kata, apakah ini ada yang mana-lakaordea tersebut di mana-laka-laka-laka di sisi Hz. Hai tidak membuat kamu membayarannya. Saya tidak membayarannya, ada yang tersebut di mana-laka. Keesokan harinya, Sian Yu terus memperhatikan Suzy dari kejauhan Ia begitu sangat terpesona akan kecantikannya Menyadari kakak sepeguruannya ini jatuh hati kepada Suzy Zan Bai segera menariknya masuk ke dalam dan memperingati untuk jangan bertindak macam-macam Karena Suzy bukan wanita pada umumnya Sedikit kesalahan yang dibuat oleh Sian Yu akan berakibat fatal untuk keselamatannya sendiri Tidak menutup kemungkinan, Suzy nantinya enggan untuk menyembuhkan penyakit sumo di masa depan Mendengarkan itu, Sian Yu memintanya untuk tenang saja Karena ia sadar akan batasan diri dan tidak mungkin bertindak kurang ajar kepada Suzy Di malam hari, mereka berdua duduk minum arak bersama Di sana Zan Bai bertanya kenapa selalu menolongnya Padahal ia tidak memiliki uang untuk membayar pengobatan Suzy menjawab alasan ia menolongnya karena Zan Bai memiliki wajah yang cukup tampan Dari banyak pria yang sering ia temui, hanya Zan Bai yang memiliki wajah cukup menarik Sangat disayangkan apabila ia mati begitu mudah Tentu saja jawabannya itu sangat terdengar konyol Namun Zan Bai tidak peduli dan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya selama ini Mereka pun lanjut minum-minum Hingga pada akhirnya Zan Bai tertidur di sana Suzy tidak berkedip sama sekali saat menatap wajahnya Sementara itu, Chang Wu Ji terus mempelajari teknik ilmuwan Membelah diri terlarang untuk memperkuat dirinya Apapun akan ia lakukan demi bisa membangkitkan sekte istana Yuan Yi Dan membalaskan dendam kepada seluruh sekte di dunia persilatan Yang telah menghancurkan sektanya di saat dulu Namun sayang, tiba-tiba ia terkena serangan balik dari ilmu yang sedang dipelajarinya Sehingga membuat luka dalam Miao Feng, kaki tangannya yang paling setia, segera datang ke sana Memberikan tenaga dalamnya Untuk meredakan rasa sakit yang diderita oleh ketuanya di sana Sementara itu, Xian Yu memberikan informasi Kalau ia tak sengaja melihat Terdapat 100 tugu makam di belakang gunung lembah master obat Dan makam tersebut adalah para korban dari desa keluarga Mo Yang di saat dulu dibunuh secara massal Dan orang yang mendirikan 100 tugu makam tersebut adalah Suzi Mendengarkan hal itu, Xian Bai segera pergi ke lokasi Lalu kemudian ia pergi ke desa keluarga Mo Dan benar saja, desa itu sudah hancur berantakan Tidak berpenghuni Ia pun jalan-jalan melihat area sekitar Setelah kembali, Xian Bai diperiksa oleh Suzi Untuk melihat apakah lukanya sudah membaik atau belum Xian Bai terus melihat dan menatapnya Tanpa berani untuk bertanya Mengenai kejadian pembantaian di desa keluarga Mo Suzi lalu menyuruhnya untuk memegang sebuah patung Selama satu jam Dalam melatih otot tangannya Yang sebelumnya terluka Suzi juga bertanya kenapa ia terus memperhatikannya sedari tadi Xian Bai memilih tidak menjawab dan berdiam diri Suzi lantas memberikan obat dan sekarang Xian Bai sudah sembuh Ia bisa melanjutkan perjalanan untuk mencari obat ketiga Terlihat jelas, Suzi sangat mengkhawatirkannya Namun ia berpura-pura bersikap biasa saja Dan meminta Xian Bai hati-hati di jalan Lalu ia pun pergi meninggalkan lembah master obat Sedangkan Suan Yi juga pergi dan hendak kembali ke pavilion Dingjian Singkat cerita, setiap melakukan perjalanan Zan Bai selalu singgah di penginapan Pingnan Tempat yang sebelumnya Zan Bai pernah menolong seorang wanita Anak dari si pemilik penginapan Yang dikala itu kakinya terluka Pemilik penginapan bernama Tuan Meng Sangat senang akan kedatangannya Dan sudah menganggap ia seperti saudara sendiri Tiba-tiba dari arah luar Suami dari anak wanita Tuan Meng Kakinya terluka Sehabis memotong kayu bakar Melihat itu Zan Bai mengambil obat pemberian dari Suzi Dan diberikan kepada mereka Setelah itu Tuan Meng mengajak Zan Bai makan dan minum bersama Untuk kesekian kalinya Ia selalu menolong keluarganya Sesaat Tuan Meng bertanya Sudah tiga tahun berlalu Zan Bai selalu pulang pergi Dari lembah master obat Ia pun bertanya Apa yang sedang dilakukannya Mendengarkan itu Zan Bai hanya tersenyum Dan memilih untuk tidak menjawab Singkat cerita Zan Bai telah tiba di Danau Dong Tian Wilayah kekuasaan sekte Tian San Ternyata obat ketiga Yang ingin ia ambil Berada di sekte Tian San Tempat tinggal asalnya Alhasil ia pun bertemu dengan ketua sekte Tian San Guru sekaligus ayah angkatnya Karena ayah angkatnya disana mengetahui Misi yang sedang dikerjakan oleh Zan Bai Ia pun memberikan tanaman obat Rumput lidah naga Obat ketiga yang dibutuhkan oleh Zan Bai Dalam menyembuhkan penyakit sumo Tidak hanya itu Ayah angkatnya juga ingin ikut pergi bersamanya Sebab ia sudah lama Tidak bertemu dengan putrinya Yaitu Yin Sekaligus ia juga ingin melihat sumo cucunya Mendengarkan itu Zan Bai tentu saja bersedia Membawa ayah angkatnya disana Untuk pergi bersamanya Sementara itu Suzi memeriksa kesehatan sumo Meski sudah lebih membaik Ia tetap meminta Yin Untuk terus menjaganya Karena penyakit jantung sumo Bisa datang kapan saja Dan merenggut nyawanya Sedangkan mereka berdua Di perjalanan menuju lembah master obat Tiba-tiba diserang Yang ternyata Ulah dari pasukan Sekte Istana Yuan Yi Suzi seketika keluar Dan menunggu Zan Bai Ia seperti memiliki feeling Akan terjadi sesuatu hal kepadanya Benar saja Tak lama setelah itu Ketua sekte Tian San Membawa Zan Bai dalam kondisi Tidak sadarkan diri Kemudian Tuan He memperkenalkan diri Kalau ia adalah ketua Sekte Tian San Guru sekaligus Ayah angkatnya Zan Bai Dan saat ini Zan Bai terluka parah Akibat melindunginya Dari serangan pasukan Sekte Istana Yuan Yi Saat di perjalanan Melihat itu Suzi segera membawanya Masuk ke dalam Untuk diobati Singkatnya Yin menghampiri Ayahnya Dan sangat senang Melihatnya Tuan He menjawab Kedatangannya saat ini Hanya untuk melihat Mereka berdua Dan merindukan Sumo cucunya Tak lama setelah itu Suzi lalu keluar Dari ruangan obat Untuk mengabarkan Kondisi Zan Bai Racun di dalam tubuhnya Berhasil dikeluarkan Tuan He Lalu memberikan Tanaman obat Lidah naga Kepada Suzi Kemudian Suzi membawa Tanaman itu Untuk diletakkan Kedalam goa es Dan kini Sudah tiga tanaman obat Yang berhasil dikumpulkan Sesaat Suzi merasa khawatir Setiap Zan Bai Kembali Dan membawa tanaman obat Ia selalu dalam Kondisi kritis Dan hampir mati Zan Bai Akhirnya telah sadar Bukannya mengkhawatirkan Dirinya sendiri Ia justru bertanya Mengenai tanaman obat Lidah naga Beserta keadaan Ayah angkatnya Suzi menjawab Tanaman obat itu Sudah ia simpan Kedalam goa es Ayah angkatnya Juga baik-baik saja Sikap Zan Bai Seperti ini Membuat Suzi Agak sedikit kesal Karena ia mengkhawatirkan Orang lain terlebih dahulu Daripada dirinya sendiri Zan Bai Zan Bai lalu dipinta Untuk membuka bajunya Suzi Lantas mengurut Punggungnya Karena efek dari racun Yang diterima oleh Zan Bai Menyebabkan Pita suaranya Menjadi rusak Untuk sementara waktu Terlihat jelas Suzi begitu Perhatian kepadanya Bahkan Sangat serius Merawatnya Lagi-lagi Karena wajah Suzi Begitu sangat dekat Zan Bai Menjadi salah tingkah Akhirnya Sisa racun Di tubuh Zan Bai Berhasil dikeluarkan Dan ia dipinta Untuk berbicara Apakah pita suaranya Sudah pulih Atau belum Kalimat pertama Yang dikeluarkan oleh Zan Bai Adalah Wanita Kasar Mendengarkan itu Suzi menjadi kesal Ia sudah susah payah Menyembuhkannya Namun Zan Bai Berkata seperti itu Sesaat Zan Bai mengerjainya Dan berpura-pura Masih sakit tenggorokan Beserta kepalanya Suzi Yang menyadari Ia sedang dikerjai Lantas kembali Memeriksa Dan berkata Ia perlu istirahat Selama satu tahun Zan Bai Sontak mengaku Dirinya sudah tidak sakit lagi Mereka berdua pun Lantas tersenyum Singkat cerita Secara pribadi Tuan He mengucapkan terima kasih Atas pertolongan Suzi Kepada Zan Bai Beserta cucunya Sumo Kebaikannya akan ia balas Suatu saat nanti Suzi menjawab Apa yang ia lakukan Sudah seharusnya Sebagai seorang tabib Sesaat Tuan He batu-batuk Dan sesak nafas Melihat itu Suzi menawarkan diri Untuk memeriksa Kesehatannya Setelah diperiksa Suzi berkata Tuan He baik-baik saja Batuk dan sesak nafas Yang dideritanya Akibat ia memiliki Simpul hati Yang belum lepas Atau kata lain Tuan He memiliki Rasa bersalah Yang terlalu dalam Dan memiliki Tekanan fikiran Selama bertahun-tahun Suzi bertanya Apa yang sedang Difikirkan olehnya Tuan He menjawab Selama ini Ia memikirkan putrinya Yaitu Yin Beserta keselamatan Sumo cucuknya Terlebih lagi Zan Bai sering mengalami Pertarungan hidup dan mati Yang membuatnya Merasa khawatir Setelah bercerita Panjang lebar Tuan He pamit Untuk pergi Setelah ia pergi Suzi mulai menyadari Terdapat kesamaan Antara Zan Bai Beserta Tuan He Sama-sama berjuang Demi orang yang mereka sayangi Setelah itu Suzi mendapatkan surat Dari Jing Er Yang berhasil memberikan Informasi Sekte mana Yang menyerang desanya Di saat dulu Jing Er mengatakan Ia telah mengirim Seseorang ke lembah Master Obat Yang dimana orang itu Adalah saksi mata Dan mengetahui Ciri-ciri Dari sekte Yang menghancurkan Desa keluarga Mo Di saat dulu Melihat itu Suzi Segera memerintahkan Muridnya Untuk berjaga Di wilayah mereka Dan menjemput Seseorang Yang dikirim Oleh Jing Er Singkatnya Orang yang dikirim Oleh Jing Er Telah tiba Dan sedang dirawat Oleh Suzi Wanita disana pun Menceritakan Ciri-ciri pasukan Yang menyerang Desa keluarga Mo Di saat dulu Di malam hari Mereka berdua pun Duduk minum arak Bersama Disana Suzi Mengajaknya Bermain Home Pimpa Yang kalah Harus menjawab Satu pertanyaan Dari si pemenang Mendengarkan itu Zan Bai setuju Dan ikut bermain Permainan pun dimulai Zan Bai akhirnya kalah Suzi melontarkan pertanyaan Yang pertama Kapan ia akan membayar hutangnya Zan Bai menjawab Suatu saat nanti Ia pasti akan membayarnya Setelah berhasil Mengumpulkan Kelima tanaman obat Suzi kembali berkata Hutangnya bisa lunas Asalkan ia Memberikan gantungan Batu giyok Yang digunakan olehnya Zan Bai tentu saja Menolak Sebab gantungan Batu giyok tersebut Pemberian dari Ayah angkatnya Ia pun bercerita Di masa lalu Saat masih kecil Tuan He Memberikan gantungan Batu giyok tersebut Sebagai hadiah Dan satunya lagi Juga dipakai Oleh Tuan He sendiri Kembali ke masa sekarang Suzi berkata Ia tidak pernah melihat Tuan He Menggunakan batu giyok Tersebut Zan Bai menjawab Batu giyok Milik ayah angkatnya Sudah lama menghilang Ternyata alasan Kenapa Suzi bertanya Mengenai hal tersebut Karena menurut Saksi mata Orang Yang menyerang Desa keluarga Menggunakan batu giyok Yang mirip Seperti Punya Zan Bai Kecurigaan saat ini Tertuju kepada Tuan He Namun ia belum bisa Menyimpulkan Dan harus memiliki Bukti terlebih dahulu Apakah Tuan He Ketua sekte Tian San Yang menyerang desanya Atau bukan Lalu keesokan harinya Zan Bai berpamitan Karena ia hendak Melanjutkan perjalanan Mencari tanaman obat Yang keempat Baru saja hendak pergi Ia tanpa sengaja Melihat beberapa Murid milik Suzi Melakukan pergerakan Yang sangat mencurigakan Ternyata saat ini Suzi berhasil Melumpuhkan Tuan He Dan bertanya Siapa yang menyerang Desa keluarga Mo Di saat dulu Belum sempat Tuan He menjawab Zan Bai datang ke sana Dan segera menghentikan Lalu mereka berdua pun keluar Dari sanalah Zan Bai akhirnya tahu Pantas saja Suzi tadi malam Menanyakan asal-usul Gantungan batu giyok miliknya Karena ia mencurigai Tuan He adalah pelaku Yang menyerang Desa keluarga Mo Suzi membenarkan perkataannya Ia memiliki saksi mata Pelaku penyerangan Memiliki gantungan batu giyok Sama seperti yang dipakai Oleh Zan Bai Alhasil perdebatan pun terjadi Zan Bai meyakini Ayah angkatnya Bukanlah pelakunya Oleh sebab itu Ia meminta waktu Satu hari Kepada Suzi Dan biarkan ia sendiri Yang mengorek informasi Dari ayah angkatnya Mendengarkan itu Mau tidak mau Suzi menyetujuinya Di malam hari Zan Bai menemui Zan Bai menemui ayah angkatnya Dan disanapun Ia mencoba bertanya Mengenai kejadian masa lalu Tentang desa keluarga Mo Ayah angkatnya disana Sedikit merasa terkejut Kenapa ia bertanya Seperti itu Namun ia mengaku Tidak mengetahui Secara pasti Siapa pelaku Yang menghancurkan desa tersebut Ayah angkatnya disana Tentu saja sadar Zan Bai Seperti ingin Menginterogasinya Maka dari itu Ia meminta Zan Bai Untuk pergi Dengan alasan Ia ingin istirahat Lalu kemudian Zan Bai bertanya Kepada Yin Mengenai gantungan Batu Giok tersebut Yin menjawab Batu Giok itu Memang ada dua Satunya diberikan Kepada Zan Bai Dan satunya lagi Berada dengan ayahnya Saat dulu Yin yang melakukan Upacara kedewasaan Sempat ingin meminta Batu Giok itu Kepada ayahnya Namun sayang Ayahnya mengaku Kehilangan batu Giok tersebut Yin lantas bertanya Kenapa ia mempertanyakan Mengenai batu Giok itu Zan Bai menjawab Tidak ada apa-apa Dan segera pergi dari sana Sementara itu Tuan He Masuk ke dalam ruangan obat Karena ia mendapatkan Informasi terdapat Seorang wanita Saksi mata Atas kejadian penyerangan Desa keluarga Namun sayang Wanita itu sudah tidak Berada di tempat Dari arah belakang Suzi segera menyerangnya Dari sinilah ia menyadari Tuan He Ingin membunuh Saksi mata tersebut Tuan He sangat terkejut Ternyata Suzi Adalah satu-satunya Penyitas Atau orang yang selamat Dari pembantaian Di desa keluarga Kebenaran mulai terungkap Dan Tuan He mengakui Semuanya itu Memang perbuatannya Kita pun flashback Ke masa lalu Di kala itu Tuan He membawa Seluruh pasukan Sekte Tian San Miliknya Ke desa keluarga Untuk menculik Seorang anak laki-laki Yang dikatakan Memiliki ilmu mata sihir Namun sayang Setelah tiba Ia melihat Terdapat beberapa warga Yang meninggal dunia Sejak awal Tuan He Tidak berniat Untuk membunuh Dan misinya saat itu Hanya menculik Boca laki-laki Itu saja Tiba-tiba Seluruh warga Mengepungnya Dan menuduh ia Yang telah membunuh Beberapa warga di sana Tuan He Tentu saja Tidak mengakui Kalau itu perbuatannya Namun tiba-tiba Desa itu diserang Oleh orang yang tidak dikenal Sehingga terjadi kebakaran Yang membuat Semua warga desa di sana Menuduhnya sebagai Pelaku pembakaran Tuan He Tentu saja sadar Ada seseorang Yang memanfaatkan situasi Untuk memfitnah dirinya Mau tidak mau Ia memerintahkan pasukannya Untuk membunuh Seluruh warga Dan menghancurkan Desa tersebut Apabila tidak melakukan itu Takutnya di masa depan Sekte Tian San Miliknya Akan dicap sebagai Sekte jahat Hanya itu yang bisa Ia lakukan Untuk menghilangkan bukti Dengan menghabisi Nyawa seluruh warga Kembali ke masa sekarang Tuan He mengakui Ia sangat tertekan Dan dihantui rasa bersalah Selama bertahun-tahun Itulah penyebab Ia memiliki penyakit Sesak napas Sampai saat ini Lalu ia pun sujud Dan bersedia Menebus kesalahannya Dengan meminta Suzy Untuk segera membunuhnya Suzy Enggan melakukan itu Ia ingin Tuan He mengakui Kepada seluruh dunia Atas kejahatan Yang telah dilakukannya Namun sayang Tuan He tidak mau Melakukan itu Ia tidak ingin Nama baik Sekte Tian San Miliknya Menjadi tercoreng Karena Suzy Tidak mau membunuhnya Ia pun mulai Mengambil pedang tersebut Untuk membunuh Suzy Agar menghilangkan saksi mata Dan barang bukti Mengenai kejahatannya Untung saja Zan Bai datang tepat waktu Dalam menghentikan Tindakan ayah angkatnya Di sana Tuan He yang merasa panik Memutuskan untuk pergi Siapa sangka Dalam pelariannya Ia tak sengaja bertemu Dengan Tong Yang langsung menyerangnya Sehingga Ia pun terluka parah Tak lama kemudian Zan Bai datang ke sana Mendapati ayah angkatnya Menjadi sekarat Suzy segera memeriksa Untung saja Tuan He belum mati Dan masih bisa diselamatkan Mereka pun segera Membawanya kembali Dari kejauhan Tong melihat itu Tanpa sengaja Ia menemukan Tusuk kondi milik Suzy Yang selama ini Telah hilang Keesokan harinya Zan Bai menceritakan Semua apa yang telah terjadi Hal itu membuat Yin sangat terkejut Dan tidak percaya Kalau ayahnya adalah pelaku Yang membunuh Dan menghancurkan Desa milik Suzy Namun sayang Itu adalah kebenarannya Yin lalu menghampiri Suzy dan berlutut Meminta maaf Atas kejahatan Yang dilakukan oleh ayahnya Ia baru tahu Kalau ayahnya Adalah pelaku Pembantaian desanya Suzy berusaha Bersikap tenang Karena kesalahan Tuan He Bukanlah kesalahan Yin Dan ia tidak perlu Berlutut Meminta maaf Kepadanya Zan Bai telah Menceritakan Kebenaran tersebut Kepada kedua Saudara sepeguruannya Mau bagaimanapun juga Zan Bai ikut Merasa bersalah Terhadap kejahatan Yang dilakukan Oleh ayah angkatnya Kepada Suzy Beserta desa Keluarga Mo Singkat cerita Tuan He telah sadar Ia pun merasa Malu atas perbuatannya Tidak sepantasnya Ia mendapatkan Pertolongan dari Suzy Dan seharusnya Ia mati Dibunuh tadi malam Maka dari itu Ia pun memutuskan Untuk mengakui Kejahatannya Kepada seluruh Dunia persilatan Setelah itu Ia pergi Ketugu makam Dan disana Ia pun memberikan Penghormatan Sambil meminta maaf Atas kesalahannya Dari kejauhan Zan Bai bersama Suzy Melihat itu Singkatnya Tuan He hendak pergi Dan ia akan dibawa Ke perguruan Pavilion Ding Jian Oleh kedua Kakak sepeguruannya Zan Bai Untuk menerima Hukuman Atas kejahatan Yang telah dilakukannya Ia pun berpamitan Kepada Zan Bai Dan meminta ia Untuk tidak usah Menyalahkan dirinya sendiri Karena kejahatan Yang dilakukan oleh Ayah angkatnya Tidak ada hubungan Dengan dirinya Ia ingin Zan Bai Tetap memiliki Hubungan baik Bersama Suzy Agar penyakit sumo Bisa disembuhkan Lalu kemudian Zan Bai Minum-minum Untuk menenangkan fikiran Suzy yang melihat itu Segera menghentikan Karena tubuhnya Masih terluka Tidak baik Apabila ia terlalu Banyak minum arak Di sana Suzy mengucapkan terima kasih Berkat bantuan Zan Bai Kini pelaku Sudah berhasil Ditemukan Sejak awal Ia memang tidak Berniat Untuk membunuh Tuan He Yang ia inginkan Hanyalah keadilan Untuk desanya saja Ia yakin Perguruan Pavilion Pavilion Ding Jian Bisa memberikan Hukuman yang adil Kepada Tuan He Kemudian Zan Bai pamit Untuk pergi Melanjutkan perjalanan Mencari tanaman obat Yang keempat Tanpa terasa Pencarian Yang dilakukannya Sudah memakan Waktu lima tahun Setelah menempuh Perjalanan cukup jauh Zan Bai Singgah ke sebuah pasar Untuk membeli Sebuah tungku penghangat Yang nantinya Akan ia hadiahkan Kepada Suzy Sementara di sekte Istana Yuan Yi Chang Wu Ji Memarahi Tong Karena gagal Membunuh Tuan He Sebagai penebus Kesalahan Tong bersedia Pergi lagi Untuk membunuh Tuan He Namun hal itu Dihentikan oleh Chang Wu Ji Karena Tuan He Sudah dibawa Ke perguruan Pavilion Ding Jian Mereka tidak akan Mungkin memiliki Kesempatan Untuk membunuhnya Sesaat Miao Sui Satu-satunya wanita Anak buah Milik Chang Wu Ji Lantas memberikan Informasi Suzy Ketua lembah Master obat Merupakan Satu-satunya orang Yang berhasil selamat Dari pembantaian Di desa keluarga Mo Tentu saja Chang Wu Ji Sangat terkejut Ternyata masih ada Yang selamat Siapa sangka Yang membakar Desa keluarga Mo Adalah ulah Dari mereka selama ini Dan sengaja menjebak Tuan He Sebagai pelakunya Sementara itu Tong dihukum Untuk berjemur Selama satu hari Karena gagal Menjalankan misinya Akibat hal itu Mata sihir miliknya Terasa sakit Akibat menatap Matahari Di sisi lain Zan Bai Mendapatkan musibah Ia berusaha Menyelamatkan dirinya Dari longsor tersebut Setelah sehabis Menaiki gunung salju Di sana Untuk mengambil Tanaman obat Yang keempat Untung saja Ia berhasil selamat Kuda miliknya Segera menariknya Keluar Dari tumpukan Salju tersebut Di malam hari Suzi lagi-lagi Memiliki firasat buruk Dan berdiri Di depan pintu gerbang Menunggu Kepulangan Zan Bai Namun Setelah menunggu Semalaman Zan Bai Belum kunjung kembali Keesokan paginya Zan Bai Telah kembali Dalam kondisi Terluka parah Ia pun akhirnya Jatuh Dari kuda Kebetulan Suzi Yang sedang mengambil Tetesan air embun Melihat alat Yang menampung Tetesan air embun Di sana Tiba-tiba Jatuh ke tanah Lagi-lagi Ia memiliki Firasat buruk Kepada Zan Bai Dan memutuskan Untuk pulang Benar saja Ia melihat Zan Bai Sudah tidak sadarkan diri Tepat di depan pintu gerbang Merasa panik Ia segera membawanya Masuk ke dalam Dan segera merawat Lukanya Singkat cerita Zan Bai telah sadar Dan kini Kedua matanya terluka Untuk sementara waktu Ia tidak akan bisa melihat Lagi-lagi Suzi Memarahinya Karena terlalu Memaksakan diri Untuk mendapatkan Tanaman obat Sehingga membahayakan Nyawanya sendiri Dengan santainya Zan Bai menjawab Ia yakin Dirinya tidak akan mati Karena ada Suzi Yang pasti bisa Menyembuhkan lukanya Mendengarkan itu Suzi lantas meneteskan Air mata Zan Bai lalu memberikan Sebuah hadiah Kepadanya Tungku yang dapat Menghangatkan tubuh Suzi lantas mengambilnya Di dalam cuaca Yang sangat dingin Barang tersebut Setidaknya berguna Untuknya menghangatkan tubuh Beberapa hari kemudian Zan Bai keluar Dari kamar Karena matanya Sedang sakit Ia pun tidak bisa melihat Namun sesaat Ia mendengarkan Suara bambu Ia pun mencoba Memegangnya Dan menyadari Bambu itu Dibuat oleh Suzi Supaya Zan Bai Bisa berjalan Melewati jalan yang benar Tanpa harus melihat Karena hal tersebut Ia pun bisa Menghampiri Suzi Yang sedang membuat obat Sementara itu Tong meminta Satu permintaan Kepada Chang Wu Ji Yaitu Menjadikannya Sebagai ketua Penjara Asura Awalnya Chang Wu Ji Menolak Dan menganggapnya Masih belum pantas Tong berusaha Meyakinkan Apabila ia menjadi Ketua penjara Asura Ia berjanji Tidak akan Mengecewakan Setiap tugas Yang diberikan Oleh Chang Wu Ji Melihatnya Begitu serius Ingin menjadi Ketua penjara Asura Chang Wu Ji Mengabulkan Keinginannya Dan mulai sekarang Penjara tersebut Diatur olehnya Tong segera sujud Mengucapkan Terima kasih Lalu ia pun Pergi ke penjara Asura Dan mendeklarasikan Dirinya Sebagai ketua Yang baru Semua orang Di dalam penjara tersebut Menolak ia Menjadi ketua Bahkan Salah satu Dari mereka Hendak Menyerangnya Tong lalu Menggunakan Ilmu mata sihir Tanpa Menyentuh Ia bisa Membunuh Yang membuat Mereka semua Seketika langsung Ketakutan Dan menerimanya Menjadi ketua mereka Singkat cerita Perbandi matanya Sudah dibuka Dan secara perlahan Zan Bai Bisa melihat kembali Dan ia siap Untuk melanjutkan Perjalanan Menemukan obat Yang terakhir Mendengarkan itu Suzi sedikit kesal Karena ia Terus memikirkan Kelima obat tersebut Tanpa memikirkan Dirinya sendiri Ia pun pergi dari sana Dan tidak mau Mengantar kepergiannya Setelah itu Suzi pergi ke desa Longmen Setiap satu tahun sekali Ia pasti datang berkunjung Namun anehnya Desa itu terlihat sepi Dan tidak ada penduduknya Merasa ada yang tidak beres Ia bersama muridnya Segera melakukan pengecekan Dan memasuki salah satu rumah penduduk Alangkah terkejutnya Mereka mendapati Para penduduk terluka parah Dan tidak sadarkan diri Di dalam rumah tersebut Mereka mulai bergerak Untuk memberikan pertolongan Sesaat terdengar suara beberapa orang di luar Suzi beserta yang lainnya Segera bersembunyi Ternyata orang-orang itu adalah pasukan sekte istana Yuan Yi Yang dimana mereka ditugaskan Untuk menculik anak-anak Dan akan dilatih Untuk sebagai pembunuh di dalam penjara asura Melihat itu Suzi memerintahkan muridnya Untuk memanggil Zan Bai datang ke sana Sedangkan ia akan menghambat pasukan sekte istana Yuan Yi Dalam menolong anak-anak yang diculik Setelah itu Suzi segera menghentikan pasukan itu Sambil memperkenalkan dirinya Ketua Lembah Master Obat Pertarungan pun lalu terjadi Suzi menggunakan jarum beracun Untuk menyerang mereka Si gendut yaitu Miyauho melancarkan serangan Untung saja Zan Bai datang tepat waktu untuk melindungi Suzi Dan segera menghabisinya Sesaat para anak-anak yang diculik Segera disandra oleh Miyauho sui Dan akan dibunuh Alhasil Zan Bai tidak bisa berbuat apa-apa Setelah pasukan sekte istana Yuan Yi pergi dari sana Zan Bai berniat untuk mengejar Suzi sempat ingin ikut pergi bersamanya Namun dihentikan Zan Bai berjanji akan menyelamatkan anak-anak tersebut Dan meminta Suzi untuk kembali ke Lembah Master Obat Berita mengenai sekte istana Yuan Yi menculik anak-anak Telah diketahui oleh ketua perguruan Pavilion Ding Jian Ia pun memerintahkan Xian Yu bersama Xing Zi Untuk pergi menyelamatkan anak-anak yang disandra saat ini Sementara itu pasukan istana Yuan Yi Singgah ke sebuah rumah dan bermalam di sana Para anak-anak yang diculik juga berada di tempat tersebut Dan mereka diancam akan dibunuh Apabila mereka berusaha untuk kabur dari sana Sedangkan Zan Bai akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Pasukan istana Yuan Yi bermalam Zan Bai secara perlahan memasuki rumah tersebut Dan ia bertemu dengan kedua kakak sepeguruannya Yang juga memiliki misi yang sama Mereka bertiga pun akhirnya bekerjasama Untuk menyelamatkan anak-anak yang disandra oleh pasukan istana sekte Yuan Yi Kemudian Zan Bai sengaja menampakkan diri Untuk mengumpan supaya si gendut pergi mengejarnya Sedangkan Xian Yu secara diam-diam mengambil pakaian milik Miao Sui Yang kebetulan sedang mandi Sementara Xing Zi berhasil melepaskan anak-anak yang disandra Dan membawa mereka pergi sebelum terlambat Sesaat Miao Sui menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi Terlebih lagi bajunya tidak ada di sana Seperti dicuri oleh seseorang Ia pun bergegas keluar dan mendapati anak-anak di sana sudah menghilang Ia pun kesal kepada si gendut karena tidak becus untuk menjaganya Tak lama kemudian Tong bersama Ming Li datang ke sana Dan bertanya kemana anak-anak yang disandra saat ini Miao Sui yang kesal menyalahkan si gendut yang tidak becus menjalankan tugas Sedangkan Zhan Bai melumpuhkan si gendut yang awalnya sok keras dan terus mengejarnya Karena diancam dan akan dibunuh Si gendut akhirnya buka suara Yang membakar desa keluarga Mo Memang ulah dari sekte istana Yuan Yi Dan sengaja mengkambing hitamkan sekte Tian Shan Supaya terjebak Tak lama kemudian Ming Li bersama Tong datang menyerangnya Pertarungan pun terjadi Tidak sulit bagi Zhan Bai untuk mengalahkan mereka berdua Meski ia sendiri pun juga harus terluka parah Terima kasih telah menonton Keesokan harinya saat di perjalanan pulang Zhan Bai jatuh dari kuda Karena pertarungan tadi malam Ia pun terluka parah Apalagi luka di tubuhnya yang masih belum sembuh Kini kembali terbuka Lalu ia menggunakan sehelai kain Dan menulis pesan untuk Suzy Dalam memberitahukan keberadaannya saat ini Burung hantu miliknya lantas mengirim surat tersebut Suzy yang melihat itu menjadi panik Dan segera pergi ke lokasi Keberadaan Zhan Bai akhirnya ditemukan Ia segera melakukan pengobatan menggunakan jarum akupuntur Segala upaya ia lakukan Namun sayang Zhan Bai tidak kunjung sadar Yang membuatnya menangis ketakutan Mengira ia sudah mati Untung saja nasib baik masih berpihak Zhan Bai kembali sadar Harvan 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 Siapa すごい Hewilas Sementara itu, Chang Woo Ji sangat marah kepada semua pasukannya karena gagal menculik anak-anak. Padahal itu tugas yang sangat mudah untuk dilakukan, namun kenapa bisa gagal? Dari semua pasukan yang kemarin turun bertugas, hanya Tong yang dihukum oleh Chang Woo Ji dan melampiaskan amarah kepadanya. Lantas, Tong akan dihukum untuk dimasukkan ke dalam penjara anjing. Mendengarkan itu, tentu saja Tong sangat kesal kenapa hanya ia sendiri yang dihukum, namun sayang ia juga tidak bisa melawan. Ming Li Lalu memasukkannya ke dalam penjara. Leher, tangan, beserta kakinya diikat layaknya seekor anjing. Sementara itu, Miao Sui ternyata sering dipakai oleh Chang Woo Ji untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tidak hanya itu, Chang Woo Ji memiliki fetis yang sangat aneh. Sebelum melakukan itu, ia pasti melukai tubuh Miao Sui dan menyiksanya terlebih dahulu, supaya hasratnya terpuaskan. Miao Sui hanya bisa menahan rasa sakit tersebut. Setelah dilecehkan oleh ketuanya sendiri, Miao Sui pasti sangat marah dan merasa jijik terhadap dirinya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Zan Bai yang telah pulih mulai bekerja untuk memperbaiki alat penampung air embun yang kemarin telah rusak akibat terkena badai salju. Sedangkan Sui mengambil satu persatu botol miliknya yang tergantung di atas pohon. Kini ia sudah tidak mengumpulkan tetesan air embun itu lagi. Setelah itu, Zan Bai membawanya ke suatu tempat yang sangat indah, yaitu melihat matahari terbenam. Sui yang jarang keluar, sangat takjub akan keindahan pemandangan tersebut. Mereka berdua pun duduk mengobrol, menghabiskan waktu bersama. Sui berkata, ia memiliki keinginan untuk menjadi tabib yang dapat menolong semua orang tanpa terkecuali. Baginya, setiap nyawa adalah harta yang sangat berharga yang harus dijaga dan tidak boleh disiasiakan. Mendengarkan itu, Zan Bai tentu saja sadar Sui sedang menyinggungnya karena ia tidak peduli terhadap nyawa sendiri. Ia pun berkata, selama ini ia berlatih untuk menjadi kuat supaya bisa melindungi orang-orang yang ia sayangi dan orang yang ingin ia lindungi saat ini tepat di hadapannya. Seketika, Sui salah tingkah dan merasa baper akan perkataannya. Singkat cerita, Zan Bai pamit untuk pergi. Kini ia tinggal menemukan satu obat yang terakhir, yaitu mutiara darah naga. Seperti biasa, kepergiannya kali ini pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Terlihat, Sui tidak berbicara apa-apa karena ia sudah tahu sepulangnya Zan Bai nantinya pasti dalam kondisi terluka parah. Dan sejak awal, ia sebenarnya tidak ingin Zan Bai pergi mencari obat tersebut. Namun karena Zan Bai keras kepala, ia tidak bisa menghentikannya. Sementara itu, Chang Wu Ji memberikan sebuah pelat kepada masing-masing dari kelima pasukannya di sana. Yang di mana setiap pelat tersebut terdapat sebuah nama, seseorang yang harus mereka bunuh. Yang gagal menjalankan tugas, maka akan disingkirkan. Ini merupakan ujian evaluasi untuk melihat apakah mereka masih layak menjadi anggota sekte istana Yuan Yi atau tidak. Di sisi lain, Zan Bai singgah sebentar untuk menjenguk Sumo yang kini sudah tumbuh besar. Lalu ia pun masuk ke dalam, Yin sangat senang akan kedatangannya karena sudah beberapa tahun mereka tidak bertemu. Usia Sumo saat ini menginjak 8 tahun. Meski terlihat baik-baik saja, tubuh Sumo masih sangat lemah. Yin sebagai ibunya selalu menjaga kesehatannya. Zan Bai berjanji pasti akan mendapatkan mutiara darah naga, yaitu obat terakhir. Setelah kelima obat berhasil dikumpulkan, Sumo akan sembuh dari penyakitnya. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan, Zan Bai berjanji kepada Sumo setelah ia sembuh, Zan Bai sebagai seorang paman akan mengajarinya ilmu bela diri. Sementara itu, si gendut gagal menjalankan tugas dan ia kalah melawan musuh yang seharusnya ia bunuh. Kondisinya kini terluka parah. Ia pun lantas menghayal apabila kembali ketua sekte pasti akan membunuhnya. Dan ia tidak ingin hal itu terjadi. Tak lama kemudian, Tong datang menghampiri dan melempar kepala seseorang yang ternyata itu adalah seorang pria yang harus dibunuh oleh si gendut. Tong sengaja membantunya supaya ia tidak dieliminasi di dalam ujian evaluasi saat ini. Si gendut bertanya tujuan ia membantunya. Tong menjawab, ia hanya tidak ingin si gendut mati konyol dibunuh oleh ketua mereka karena gagal menjalankan tugas. Setelah itu, si gendut kembali sambil tersenyum bahagia ia memberikan kepala musuhnya yang berhasil ia habisi. Chang Wuji lantas mendekati untuk mengecek tubuhnya. Setelah diperiksa, si gendut memang terluka parah saat ini dan memintanya untuk istirahat. Setelah itu, Chang Wuji bertanya kepada Miao Feng siapa saja yang berhasil lulus ujian kali ini. Miao Feng menjawab, hanya ada satu orang yang gagal menjalankan tugas yaitu Miao Kong. Miao Sui lalu mendatangi penjara Asura dan terlihat orang-orang di penjara sedang bertarung. Ia pun menghampiri pria bertopeng di sana yang berhasil mengalahkan semua orang di dalam penjara. Sementara itu, Miao Kong dieliminasi karena gagal di dalam ujian. Posisinya akan digantikan oleh seseorang yang terpilih di dalam penjara Asura. Lalu pria bertopeng yang dibawa oleh Miao Sui masuk ke dalam dan menghabisi Miao Kong. Setelah melakukan itu, Chang Wuji memilihnya untuk menggantikan posisi Miao Kong dan ia akan menggunakan nama Miao Kong untuk kedepannya. Chang Wuji lalu menyuruh ia membuka topeng. Siapa sangka pria itu adalah Chong Hua kakak sepeguruan Zan Bai yang keenam yang dulu melompat ke jurang. Ternyata selama ini ia masih hidup. Chang Wuji tidak bisa mengenalinya karena wajah Chong Hua telah rusak. Setelah itu, Chong Hua atau namanya saat ini adalah Miao Kong kembali ke rumah. Ia pun meletakkan topengnya di atas meja. Kita pun flashback ke masa lalu. Ternyata saat ia melompat ke jurang, ia masih hidup dan belumlah mati. Siapa sangka ini semua adalah sandiwara yang dibuat olehnya bersama ketua pavilion Ding Jian yang dimana Chong Hua akan pura-pura membunuh para tetua dan menjadi pengkhianat. Lalu setelah itu ia akan melompat ke jurang seolah-olah sudah mati. Apa yang dilakukannya ini demi bisa menyelinap masuk ke dalam sekte istana Yuan Yi dan ia rela menjalankan misi tersebut dan meninggalkan anak beserta istrinya. Karena ketua pavilion Ding Jian berjanji apabila misi ini berhasil dilakukan maka kedepannya Chong Hua yang akan menjadi penerus pemimpin sekte pavilion Ding Jian. Lalu kita diperlihatkan Chong Hua dengan sengaja menghancurkan wajahnya sendiri supaya tidak ada yang mengenalinya lagi. di sisi lain Tong mengajak si gendut untuk bertemu ternyata ia mengajaknya untuk mengkhianati ketua sekte Tong sudah muak diperlakukan seperti anjing peliharaan Chang Wu Ji ternyata si gendut juga berfikiran yang sama sepertinya Tong berkata ia sudah memimpin pasukan penjara Asura seluruh pasukan penjara Asura akan tunduk di bawah perintahnya tinggal mereka menyusun sebuah strategi dan mencari kesempatan dalam menghabisi Chang Wu Ji apabila berhasil membunuhnya maka mereka akan bisa bebas tiba-tiba Miao Sui datang ke sana dan ia sudah mendengarkan pembicaraan mereka siapa sangka ia juga bersedia bergabung untuk membunuh Chang Wu Ji ia sudah muak dilecehkan dan disiksa selama ini Miao Sui berkata Chang Wu Ji saat ini sedang terluka karena terkena serangan balik dari ilmu yang sedang dikuasainya untuk bisa membunuhnya mereka memerlukan satu barang yaitu mutiara darah naga mendengarkan itu Tong akan pergi untuk menemukan mutiara tersebut keesokan harinya mereka semua dikumpulkan Chang Wu Ji bertanya keberadaan Tong saat ini Miao Sui berusaha menutupinya dengan berkata Tong pergi menjalankan misi dan belum kembali lalu Chang Wu Ji mengatakan ilmu yang sedang dikuasainya saat ini masih belum sempurna demi bisa menyempurnakannya ia memerlukan darah seorang bayi yang memiliki aliran darah Yin dan Yang untuk menemukannya cukup mudah tinggal mencari beberapa bayi yang lahir di jam 12 malam karena bayi tersebut sudah pasti memiliki kelebihan aliran darah Yin dan Yang mendengarkan itu Miao Sui, Miao Kong, Ming Li dan Si Gendut siap menjalankan perintah Singkat cerita, Ming Li berhasil mendapatkan seorang bayi ia pun berniat untuk pulang ke sekte dan menyerahkan bayi tersebut kepada ketua sekte lalu ia melewati penginapan pengnan milik Tuan Meng tempat yang biasa disinggahi oleh Zan Bai bodohnya disini seorang pria menantu dari Tuan Meng menghampirinya dan mengajak Ming Li untuk masuk karena kasihan melihat bayi itu kedinginan dan menangis ia mengira bayi tersebut adalah anaknya Ming Li oleh sebab itu ia bersedia memberikan bantuan karena ia juga memiliki seorang bayi lalu kemudian Ming Li masuk ke dalam dan makan minum di sana lalu ia bertanya apakah pria itu memiliki seorang bayi yang lahir di jam 12 malam pria tersebut mengakui anaknya memang lahir di jam 12 malam alhasil Ming Li berniat untuk menculiknya tidak butuh waktu lama Ming Li segera pergi dan berhasil membawa dua orang bayi sedangkan kedua orang tua dari bayi tersebut yang berada di dalam sudah tewas terbunuh Sementara itu Zan Bai yang melakukan perjalanan cukup jauh akhirnya berhasil mendapatkan mutiara darah naga saat hendak melanjutkan perjalanan tiba-tiba ia diserang pasukan yang tidak dikenal selamat menikmati setelah berhasil menghabisi semua pasukan tersebut Zan Bai segera pergi ternyata dari kejauhan Tong sudah memperhatikannya dan siap untuk menyerang karena ini kesempatan bagus sebab Zan Bai dalam kondisi terluka pertarungan pun terjadi yang dimana Tong berniat merebut mutiara darah naga Zan Bai tentu saja tidak akan membiarkannya yang berakhir mereka sama-sama terluka namun Zan Bai berhasil membunuhnya seolah membiarkannya Setelah itu, Zan Bai berusaha berjalan dalam kondisi terluka parah Sayangnya ia tidak mampu untuk berjalan lagi dan akhirnya terjatuh Ia pun memanggil burung hantu miliknya dalam memberitahukan titik lokasinya saat ini kepada Suzy Beberapa jam kemudian, Suzy akhirnya datang ke sana Alangkah terkejutnya, ia melihat kondisi Zan Bai saat ini Terlihat, Zan Bai memberikan mutiara naga kepada Suzy dan meminta ia untuk menyimpannya Mereka pun lantas membawanya masuk ke dalam kereta untuk dibawa pulang Baru saja hendak pergi, Suzy menemukan seorang pria yang juga terluka parah Dan ia menyadari pria tersebut sehabis bertarung melawan Zan Bai Saat melihat matanya, Suzy seketika teringat seorang bocah laki-laki yang dulu pernah menolongnya Singkat cerita, kondisi Zan Bai saat ini sudah mulai membaik Ia pun meminum obat yang sudah dibuat oleh Suzy Dan setelah itu, ia dibawa untuk mandi air obat dalam menyembuhkan seluruh luka di tubuhnya Agar cepat pulih Awalnya, ia ingin berjalan sendiri Karena tidak bisa, ia pun dibantu oleh beberapa murid milik Suzy Setelah itu, ia secara diam-diam mengobati Tong yang sampai saat ini masih belum sadarkan diri Luka di tubuhnya bahkan lebih parah daripada Zan Bai Tak lama setelah Suzy pergi, Tong telah bangun dan menyerang salah satu pelayan di sana Sambil bertanya di mana ia saat ini Pelayan di sana menjawab, ia berada di lembah master obat Mendengarkan itu, ia segera membawanya keluar dan menanyakan keberadaan Zan Bai Yang diyakini, Zan Bai pasti berada di sana Namun sayang, semua pelayan tidak mau menjawab Hingga tak lama kemudian, Suzy datang ke sana Tong yang melihatnya seketika merasakan seperti tidak asing terhadap wajahnya Namun sayang, karena ingatannya sudah disegel, ia pun tidak bisa mengingat apa-apa Akibat efek dari obat yang diberikan oleh Suzy, ia pun akhirnya pingsan di tempat Saat dibawa masuk ke dalam kamar, Tong seketika merasakan sakit di kepalanya Suzy lantas mengecek, alangkah terkejutnya ternyata terdapat tiga jarum emas di kepalanya Yang menyegel ingatannya Terpaksa, Suzy menggunakan asap dupa untuk membiusnya Supaya Tong bisa lebih tenang Dari sinilah, Suzy akhirnya menyadari Tong adalah Mingji Adik angkatnya saat di desa keluar gamu Bocah laki-laki yang di saat dulu pernah menolongnya Itu terbukti, karena ia memiliki mata sihir Singkatnya, beberapa hari kemudian, Zan Bai sudah pulih kembali Ia pun mengajaknya minum bersama sebagai ucapan terima kasih Sambil bertanya kapan ia akan membuatkan obat dalam menyembuhkan penyakit sumo Sebab kelima bahan obat sudah berhasil didapatkan Suzy berjanji dalam waktu dekat ia akan membuatkannya Faktanya di sini, kelima tanaman obat itu sebenarnya tidak bisa menyembuhkan penyakit sumo Suzy sejak awal sengaja menyuruh Zan Bai untuk mengumpulkannya Supaya Zan Bai tidak kehilangan semangat Ia pun mulai merasa takut apabila Zan Bai mengetahui kebenaran tersebut Tidak menutup kemungkinan Zan Bai pasti akan membencinya Sampai di malam hari, mereka pun terus minum-minum sambil bermain Yang dimana Suzy sengaja melakukan itu Karena ia yakin di masa depan hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan lagi Setelah Zan Bai mengetahui kebenarannya Dalam keadaan mabuk, tanpa sadar Suzy mengucapkan kata maaf Yang membuat Zan Bai sedikit kebingungan apa maksudnya Lalu ia pun berniat membawanya kembali ke kamar untuk istirahat Namun tiba-tiba Suzy tertidur di pelukannya Alhasil mereka pun bermalam di sana Keesokan paginya mereka melihat Suzy bersama Zan Bai masih tertidur di sana Mereka pun tidak ingin mengganggu Karena baru pertama kalinya mereka melihat Suzy tidur dengan nyenyak Sebab selama ini Suzy tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak setiap malam Karena penyakit dingin di tubuhnya akan kambuh di malam hari Sedangkan Suzy yang terbangun lalu tersenyum karena ia berada di pelukan Zan Bai Sesaat Zan Bai mulai terbangun dan ia pun pura-pura kembali tidur Lalu setelah itu ia berakting seolah-olah marah kepadanya Karena mencuri kesempatan untuk memeluknya Hal itu dilakukan oleh Suzy untuk menjaga harga dirinya Zan Bai yang dimarahi seperti itu tentu saja merasa bingung Setelah itu Suzy mencoba melakukan pendekatan kepada Tong Dan mengakui ia adalah Suzy kakak angkatnya di desa keluarga Mo Sesaat Suzy menunjukkan tusuk kondi miliknya yang ditemukan oleh Tong Itu sudah cukup membuktikan kalau Tong masih memiliki sedikit kenangan mereka berdua di saat dulu Tiba-tiba Tong menyerangnya dan memaksa untuk menyerahkan mutiara darah naga Lagi-lagi karena asap dupa di sana ia pun menjadi pingsan Hal itu membuat Suzy sangat bersedih Kenapa adiknya saat ini berubah menjadi seperti ini Di malam hari Tong diikat menggunakan tali supaya tidak kabur Siapa sangka sedikit ingatannya mengenai masa lalu secara perlahan sudah bisa ia ingat kembali Kita pun flashback ke masa lalu di saat ia masih kecil Ia menggunakan mata sihirnya untuk membunuh para perampok dalam menyelamatkan Suzy Karena hal itu Tong alias Ming Ji mulai dijauhi oleh seluruh desa keluarga Mo Bahkan matanya ditutup karena sangat berbahaya Kepala desa tidak memiliki pilihan selain mengurungnya Lalu di saat Tong dikurung di dalam sebuah tempat Suzy bersama Suhai selalu setia kepadanya Dan berjanji akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari sana Kembali ke masa sekarang Meski sudah bisa sedikit mengingat masa lalu Tong sangat membenci orang-orang di desa keluarga Mo Yang sudah mengurung dan mengucilkannya Hanya karena ia memiliki mata sihir Ia pun lantas melepaskan tali tersebut dan pergi dari sana Di waktu bersamaan Zan Bai tanpa sengaja menemukan pedang milik Tong Dan ia sadar Tong berada di lembah master obat Sementara itu Suzy sangat terkejut melihat kedatangannya Tong memaksanya untuk menyerahkan mutiara darah naga Zan Bai segera datang dan menyerangnya Setelah Zan Bai berhasil melumpuhkannya Suzy berkata Tong adalah Mingji adik angkatnya Saat di desa keluarga Mo Sontak Zan Bai merasa terkejut dan langsung terdiam Mingji Zan Bai lalu mengobati tangannya karena Suzy sempat menahan pedang miliknya Di sana Suzy berkata Tong alias Mingji sudah dikendalikan oleh ketua sekte istana Yuan Yi Yaitu Chang Wuji Ingatannya di segel menggunakan tiga jarum emas Ia yakin setelah jarum emas itu berhasil dilepaskan dan ingatannya kembali Tong tidak akan berbuat jahat lagi Singkat cerita Suzy mencari informasi cara mengeluarkan ketiga jarum emas tersebut Ia pun membaca seluruh buku di dalam perpustakaan tanpa berhenti Bahkan ia sampai lupa makan dan minum Zan Bai lalu mendapatkan informasi Suzy memaksakan diri untuk mencari cara dalam mengeluarkan jarum emas di kepala Tong Pelayan di sana berkata Suzy sebenarnya sudah menemukan caranya Namun memerlukan bantuan Zan Bai Sayangnya Suzy takut meminta bantuannya Maka dari itu ia berusaha mencari cara lain Benar saja saat mereka masuk ke dalam Suzy ditemukan dalam kondisi lemah Karena berhari-hari tidak tidur Bahkan tidak makan ataupun minum Zan Bai segera memberikan tenaga dalamnya Untuk melancarkan aliran darah di tubuh Suzy Setelah itu Zan Bai memaksanya untuk tidak usah mencari cara lain Sebab ia bersedia membantunya untuk mengeluarkan jarum emas yang berada di kepala Tong Ia bersedia membantunya karena tidak ingin melihat Suzy menjadi terluka seperti ini Mereka pun segera memulai ritual Zan Bai menggunakan tenaga dalamnya yang disalurkan ke dalam tubuh Tong Sedangkan Suzy berusaha mengeluarkan jarum emas tersebut Akhirnya ketiga jarum itu berhasil dikeluarkan Seketika Tong mendapatkan ingatannya kembali Kita pun melihat ke masa lalu Di kala itu Tong alias Ming Ji masih kecil Disiksa oleh salah satu warga di desa keluarga Mo Tong yang belum bisa mengendalikan mata sihirnya Tanpa sengaja mengendalikan fikiran pria tersebut Sehingga melakukan bunuh diri Karena hal tersebutlah seluruh warga menjadi takut kepadanya Dan ia kembali ditangkap Bahkan mereka berniat untuk membunuhnya Kepala desa sebenarnya tidak tega Sebab bagaimanapun juga Tong masih anak-anak Namun karena desakan oleh warganya Kepala desa mau tidak mau menuruti permintaan mereka Suzi dikala itu sujud memohon supaya Tong tidak dibunuh Kepala desa justru meminta ia untuk tidak usah ikut campur Karena ia bukan asli penduduk keluarga Mo Tong kembali dikurung dalam posisi terikat dan matanya ditutup Kepala desa akan melakukan eksekusinya di esok hari Lalu di malam harinya Chang Woo Ji datang menemuinya Mulai dari sanalah Tong diajak untuk ikut bersamanya Chang Woo Ji berjanji akan memberikan sebuah tempat Yang dimana ia tidak akan disiksa seperti ini Karena masih kecil Tong menerima ajakannya Sebab ia ingin segera keluar dari tempat tersebut Sebelum dibunuh oleh kepala desa Tepat di malam itu Desa keluarga Mo dibakar oleh Chang Woo Ji Dan mengkamping hitamkan sekte Tian San Sebagai pelakunya Yang kebetulan Tuan He dari sekte Tian San Juga mencari keberadaan Tong Singkat cerita Ia pun telah sadar Ia lalu memanggil Suzy dengan sebutan kakak Hal itu membuat Suzy begitu sangat senang Sebab bagaimanapun juga Ia adalah adik angkatnya Satu-satunya keluarga yang ia miliki Lalu kemudian ia mengajaknya Untuk menemui jasad Suhai Yang masih membeku disana Siapa sangka Meski telah mendapatkan ingatannya Tong tetap memohon kepada sang kakak Supaya memberikan mutiara darah naga Kepadanya Dengan alasan Temannya telah disandra oleh Chang Woo Ji Apabila ia gagal mendapatkannya Maka temannya disana akan dibunuh Tong berjanji Setelah memberikan mutiara darah naga Kepada Chang Woo Ji Ia akan segera pergi Dan kembali ke lembah master obat Suzy lantas memberikan mutiara tersebut Kepadanya Setelah mengambilnya Tanpa berkata apa-apa Tong segera pergi dari sana Tiba-tiba Suzy menyerangnya Sehingga membuat ia tidak bisa bergerak Sejak awal Suzy sudah tahu Tong tidak akan pernah kembali Setelah berhasil mendapatkan mutiara tersebut Dan Suzy tidak ingin ia pergi Hal itu membuat Tong menjadi marah Dan berkata kasar Kalau Ming Ji sudah lama mati Identitasnya saat ini adalah Tong Ia tidak percaya kepada siapapun Dan sejak awal Ia juga membenci desa keluarga Mo Setelah itu Tong dilumpuhkan oleh Suzy Dan meninggalkannya di sana Ia pun keluar Dan kebetulan Zan Bai menghampiri Tidak ingin Zan Bai mengetahui Apa yang terjadi Suzy mengajaknya pergi dari sana Ternyata Zan Bai mempertanyakan Kapan obat sumo selesai dibuat Suzy berjanji Dua hari lagi Obatnya akan selesai Lalu kemudian Suzy kembali ke ruangan obat Dan mendapati Tong tidak berada di sana Dari arah belakang Tong mengarahkan pedangnya Dan memaksa Suzy Untuk menyerahkan mutiara naga tersebut Sebelum ia melukainya Tetap saja Suzy enggan untuk memberikan Bahkan menyuruh ia Untuk membunuhnya saja Alhasil Tong balik ketakutan Karena sejak awal Ia hanya menggertak saja Tak lama kemudian Zan Bai datang ke sana Dan melihat pintu ruangan obat terbuka Ia segera masuk ke dalam Dan mendapati Suzy telah pingsan Dan ada luka di lehernya Tong menunjukkan mutiara Darah naga kepada si gendut Yang kini berhasil didapatkan Misi mereka Untuk membunuh Chang Wu Ji Akan segera tercapai Dan hari kebebasan mereka Akan segera tiba Sementara itu Zan Bai berusaha Menyadarkan Suzy Tong tidak akan kembali Menjadi adiknya Mau sekeras apapun Ia melakukannya Ming Ji Ataupun Tong Sudah menjadi orang yang berbeda Terlihat Suzy hanya bisa menangis Dan ia masih merahasiakan Hilangnya mutiara naga Yang telah dicuri oleh Tong Apabila ia berkata jujur Ia takut mengecewakan Zan Bai Dua hari kemudian Suzy mengambil Keempat tanaman obat Yang telah berhasil Dikumpulkan oleh Zan Bai Yang ia simpan Di dalam goa es Sementara itu Zan Bai Sementara itu Zan Bai telah bersiap Untuk pergi Karena sesuai perjanjian Suzy Obat sumo hari ini Akan selesai dibuat Dan ia bisa membawanya Untuk diberikan kepada sumo Setelah itu Suzy datang menghampiri Dan berkata Obat sumo telah ia buat Yang disimpan Di dalam kotak tersebut Namun ia meminta Zan Bai Untuk tidak membukanya Apapun yang terjadi Satu hal lagi Suzy meminta Zan Bai Untuk pergi ke suatu kota Dalam menemui gurunya Yaitu mantan ketua Lembah Master Obat Di dalam kotak itu Terdapat surat Yang harus diberikan Kepada gurunya Mendengarkan itu Zan Bai akan menuruti Perkataannya Mereka pun lalu berpisah Zan Bai berjanji Akan kembali menemuinya Dan mereka akan Minum arak bersama Sementara di sekte Istana Yuan Yi Luka dalam Di tubuh Chang Wu Ji Semakin parah Akibat terkena serangan balik Dari ilmu terlarang Yang dipelajarinya Maka dari itu Ia memerintahkan Mi Yao Feng Untuk pergi ke Lembah Master Obat Dan membawa Suzy Ke sekte mereka Dalam mengobatinya Ia tidak mau tahu Mi Yao Feng Harus berhasil Membawa Suzy Mendapatkan perintah itu Mi Yao Feng Bersedia menjalankan Perintahnya Singkat cerita Zan Bai telah tiba Di rumah gurunya Suzy Yang bernama Li Yao Zan Bai lantas menceritakan Maksud tujuannya Datang saat ini Lantas Li Yao mengajaknya Masuk ke dalam Setelah itu Zan Bai menyerahkan Surat yang ada di dalam kotak Dan membuatkan obat Dan membuatkan obat untuk Sumo Menggunakan kelima bahan obat tersebut Li Yao lantas berkata Penyakit Sumo Tidak bisa disembuhkan Dan selama ini Zan Bai telah ditipu oleh Suzy Kelima obat itu Tidak bisa menyembuhkan Sumo Mendengarkan hal tersebut Zan Bai seketika Sangat bersedih Sebab selama delapan tahun ini Ia sudah bersusah payah Dalam mengumpulkannya Bahkan beberapa kali Melewati kematian Namun ternyata Tanaman obat itu Tidak ada gunanya Li Yao berusaha menjelaskan Kelima obat itu Sebenarnya bukan Tidak berguna Namun apabila dibuatkan Sebuah obat Hanya mampu Memperpanjang Umur Sumo Tidak untuk Menyembuhkan penyakitnya Apa yang dilakukan Oleh Suzy selama ini Supaya Zan Bai Tidak kehilangan semangat Bayangkan Apabila Suzy Tidak menyuruhnya Untuk mengumpulkan Tanaman obat Mungkin saja Zan Bai sudah frustasi Dan menjadi gila Karena berfikir Tidak bisa menyembuhkan Penyakit Sumo Itu semua balik lagi Kepada Zan Bai Apakah ia berfikir Sudah ditipu Oleh Suzy Atau tidak Terlihat Zan Bai hanya bisa Terdiam dan menangis Ia pun sesaat Teringat Pengorbanan Suzy Selama ini Yang telah menolongnya Ia pun percaya Suzy tidak menipunya Dan sengaja menyuruhnya Mengumpulkan Kelima tanaman obat Agar ia tidak Kehilangan semangat Li Yao kembali berkata Ia akan pergi bersama Zan Bai Untuk memeriksa Kesehatan Sumo Karena isi Surat perjanjian itu Li Yao akan mengambil Tanggung jawab Untuk menjaga Kesehatan Sumo Tak lama kemudian Suaminya Li Yao Datang ke sana Yang ternyata Kakak sepeguruan Zan Bai Yang kelima Bernama Wei Di waktu bersamaan Miaofeng telah datang Ke lembah master obat Dan menunjukkan Banyak sekali uang Beserta emas Yang akan diberikan Kepada Suzy Asalkan ia mau pergi Ke sekte istana Yuan Yi Dalam menyembuhkan Ketuanya Yaitu Chang Wu Ji Tentu saja Suzy menolak Untuk pergi Karena ia hanya Akan menyembuhkan Seseorang Yang datang Ke lembah miliknya Tiba-tiba Miaofeng menusuk Dirinya sendiri Ia tidak akan pulang Sebelum Suzy Mau ikut pergi Bersamanya Kegilaan Yang ditunjukkan Oleh Miaofeng Membuat Suzy Balik ketakutan Suzy lalu Membawanya Masuk ke dalam Dan menjahit luka Di tubuh Miaofeng Dan terlihat Miaofeng Merinti kesakitan Setelah itu Dalam kondisi Masih terluka Miaofeng Kembali mendesak Suzy Untuk ikut Bersamanya Apabila Ia tidak mau Ia memintanya Untuk membunuhnya saja Karena percuma Ia kembali Ke sektenya Dengan tangan kosong Sebab Chang Wu Ji Pasti akan membunuhnya Akibat gagal Menjalankan misi Mau tidak mau Suzy menerima Ajakannya Dan esok hari Mereka akan berangkat Menuju sekte istana Yuan Yi Singkat cerita Esok hari pun tiba Mereka pun hendak berangkat Suzy juga membawa Jasad Suhai Yang telah ia keluarkan Dari bongkahan es Saat di perjalanan nanti Ia berencana Untuk memakamkannya Sebelum pergi Suzy melihat pintu masuk Lembah miliknya Dan memiliki Firasat Kepergiannya kali ini Mungkin saja Tidak akan kembali lagi Sementara itu Zan Bai Membawa Liao Untuk memeriksa Kesehatan Sumo Pintu rumah itu Terbuka lebar Saat masuk ke dalam Alangkah terkejutnya Ia Ternyata Sumo Telah meninggal dunia Seketika Hatinya hancur Berkeping-keping Dan hanya bisa menangis Tak lama kemudian Yin datang menghampiri Terlihat wajahnya pucat Dan matanya sembab Akibat menangis Ternyata Sumo telah meninggal Sejak dua hari yang lalu Ia pun sangat marah Kepada langit Pertama Suaminya meninggal dunia Kedua Ayahnya juga berbuat Kejahatan Dan meninggalkannya Dan ketiga Kini anaknya Ia merasa Dunia tidak adil Kepadanya Karena terlalu bersedih Akhirnya Yin pingsan di tempat Pelayan di sana berkata Yin sudah dua hari Tidak makan dan minum Bahkan tidak tidur Menunggu kedatangan Zan Bai Di malam hari Zan Bai menunjukkan Teknik berpedang Tepat di depan Jasad Sumo Ia melakukan hal tersebut Karena pernah berjanji Akan mengajari Sumo Teknik berpedang Kepadanya Apabila ia sudah sembuh Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Sementara itu Suzi telah memakamkan jasad Suhai di suatu tempat Dibantu oleh Miao Feng Sekarang Ia telah melepaskan obsesinya Untuk menghidupkan Suhai kembali Karena hal itu sangat mustahil Setelah melakukan itu Mereka pun melanjutkan perjalanan Di waktu bersamaan Jasad Sumo Juga selesai dimakamkan oleh Zan Bai Di sana Ia berniat membakar semua mainan Sumo Supaya di surga nanti Sumo bisa memainkannya Yin lalu datang ke sana Dan ia tidak rela Mainan milik Sumo dibakar Sebab hanya itu Barang-barang peninggalan anaknya Yang masih bisa ia simpan Terlihat Yin juga belum bisa merelakan Kematian Sumo Dari kejauhan Chong Hua melihat itu Dan sangat dendam kepada Zan Bai Yang ia anggap mengingkari janji Karena tidak menjaga Sumo Anaknya dengan baik Di malam hari Chong Hua mulai merenungi kebodohannya Demi bisa menjadi ketua perguruan Pavilion Ding Jian Ia mengorbankan harga dirinya Sehingga dicap sebagai pengkhianat Dan meninggalkan keluarganya Bahkan saat ini Anaknya pun meninggal dunia Mulai dari sinilah Chong Hua sudah muak terhadap misi Yang sedang ia kerjakan Ia pun bertekad menjadi pemimpin Perguruan Pavilion Ding Jian Dengan caranya sendiri Dan akan membalaskan dendam Kematian Sumo Kepada Zan Bai Yang dianggap sebagai penyebabnya Singkat cerita Zan Bai mendapatkan surat Dari kakak seperguruannya Yang berkata Guru mereka Memerintahkan Ketujuh pendekar Pavilion Ding Jian Untuk berkumpul Dan menyerang Sekte Istana Yuan Yi Mendapatkan surat tersebut Zan Bai hendak pulang Ke pavilion Ding Jian Dan meminta kepada Liao Untuk menjaga Yin Dalam sementara waktu Singkat cerita Tong mengumpulkan pasukan penjara Asura Dan memerintahkan mereka Untuk membunuh Miao Feng Yang saat ini Di perjalanan pulang Membawa Suzi Namun satu hal Yang dipinta oleh Tong Suzi Tidak boleh mereka bunuh Tidak butuh waktu lama Pasukan Asura Langsung menyerang Miao Feng Pertarungan sengit pun terjadi Yang berakhir Miao Feng Mampu menghabisi mereka semua Sambil melindungi Suzi Meskipun ia sendiri Juga harus terluka parah Sementara itu Tong menghancurkan Mutiara darah naga Dan mengolesi Serpihan mutiara itu Kepedangnya Menggunakan itu Ia akan bisa Membunuh Chang Wu Ji Hanya dalam satu kali Tusukan pedang Di sisi lain Miao Sui Mengintip kamar Chang Wu Ji Ia pun sangat terkejut Setelah melihat Sesuatu hal di sana Setelah itu Chang Wu Ji Keluar dari kamar Miao Sui Dari kejauhan Masih sangat terkejut Mengenai apa yang Ia lihat barusan Tak lama kemudian Tong memasuki kamar Chang Wu Ji Miao Sui Berusaha untuk Menghentikannya Namun sayang Ia terlambat Di dalam kamar Tong segera Melancarkan aksinya Dan menyerang Chang Wu Ji Sedangkan di luar Si gendut juga Menjalankan tugasnya Untuk menghabisi Pasukan sekte istana Yuan Yi Siapa sangka Miao Sui Menghentikan si gendut Dan mengkhianatinya Ia berkata Tidak akan membiarkan Si gendut Membunuh Chang Wu Ji Alhasil mereka berdua Pun bertarung Dan berakhir Si gendut Tewas terbunuh Satavan Hyah Sangat Yang Ke Terit Terit T готов S architectural Temya Kana 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 Sementara itu pertarungan sengit masih terjadi di dalam kamar Tong akhirnya berhasil membunuh Chang Woo Ji Namun siapa sangka itu bukanlah Chang Woo Ji Melainkan Ming Lee yang menggunakan wajah palsu Ming Lee lalu melempar bubuk beracun paling mematikan di dunia Sehingga membuat kedua mata Tong tidak bisa melihat Tak lama kemudian Chang Woo Ji yang asli datang ke sana dan menendangnya keluar Miao Sui lalu melaporkan kalau ia sudah membunuh si Gendut Yang bekerjasama dengan Tong untuk melakukan pemberontakan Mendengarkan itu Tong tentu saja menjadi sangat marah Miao Sui menjawab ia hanya berpura-pura saja bergabung bersama mereka Tidak mungkin ia mengkhianati ketua sekte Singkat cerita Tong dimasukkan ke dalam penjara Kini kedua matanya sudah mulai buta Bahkan di tubuhnya terdapat racun paling mematikan di dunia Yang tidak ada obatnya Tinggal menunggu hari ia akan mati dengan sendirinya Miao Sui lalu menghampiri dan berkata Ia sebenarnya tidak berniat untuk mengkhianati mereka Namun saat itu ia tak sengaja melihat Chang Woo Ji bertukar identitas bersama Ming Lee Dan sejak awal Chang Woo Ji sudah tahu Tong hendak melakukan pemberontakan Ia pun sempat ingin memberitahukan hal itu kepada Tong Namun sayang sudah terlambat Daripada ia mati konyol akibat rencana mereka gagal Miao Sui terpaksa mengkhianatinya Meski begitu Tong dipinta untuk tenang saja Karena kedepannya Miao Sui yang akan memikirkan rencana Untuk membunuh Chang Woo Ji Memanfaatkan kedatangan Suzy yang sebentar lagi tiba di sekte mereka Mendengarkan itu Tong seketika menjadi marah Karena ia tidak ingin kakaknya terlibat ke dalam masalah Singkatnya Miao Feng telah kembali ke sekte Suzy sangat terkejut melihat bekas darah yang berceceran di lantai Chang Woo Ji yang menyadari kedatangan mereka Segera mempersilahkan Suzy untuk masuk ke dalam Di sana Chang Woo Ji sangat senang bisa bertemu dengannya Ia lantas meminta maaf dan alasan kenapa sektenya berantakan Itu karena salah satu anjing peliharaannya Yaitu Tong sudah melakukan pemberontakan Dan berniat membunuhnya Tong lalu bangun dan meminta Suzy agar tidak menyembuhkan Chang Woo Ji Melihat itu Chang Woo Ji segera menghajarnya Suzy hanya bisa terdiam dan berusaha untuk bersikap tenang Apabila ia melawan takutnya Chang Woo Ji akan mengetahui Tong merupakan adiknya Sementara di tempat lain Ketujuh pendekar Pavilion Ding Jian sudah berkumpul kembali Kini mereka memiliki misi untuk menyerang sekte istana Yuan Yi Sebenarnya ada delapan pendekar Namun kakak keenam sudah lama meninggal dunia Hingga menyisakan mereka bertujuh Kakak dan adik sepeguruan Zan Bai Mengucapkan bela Sungkawa atas meninggalnya Sumo Mereka sudah tahu pengorbanan Zan Bai selama delapan tahun terakhir Demi bisa menyembuhkan penyakit Sumo Sementara itu Miao Sui mengajak Suzy untuk bekerjasama dengannya Dan ia pun memberitahukan tujuannya saat ini Ingin membunuh Chang Woo Ji Lantas ia bercerita di masa lalu Kita pun flashback sebentar Pelaku yang membakar desa keluarga Mo Ula dari Chang Woo Ji Yang berniat menculik Tong Karena kebetulan sekte Tian San berada di sana Chang Woo Ji sengaja menjebak dan mengkambing hitamkan sekte Tian San di saat dulu Kembali ke masa sekarang Miao Sui juga sudah tahu Tong adalah adik angkatnya Apabila ia mau bekerjasama dengannya Membunuh Chang Woo Ji Ia bersedia membantu Suzy untuk melepaskan Tong di dalam penjara Saat kembali ke kamar Suzy mulai memikirkan perkataan Miao Sui Dan akhirnya ia memutuskan Untuk bekerjasama dengannya Apabila Chang Woo Ji berhasil disingkirkan Maka masa depan dunia persilatan Bisa jauh lebih tenang dan aman Keesokan harinya Zan Bai dan yang lainnya Tak sengaja melihat beberapa pasukan yang tewas terbunuh Setelah diperiksa Mereka mengetahui Itu adalah pasukan penjara Asura Dari sinilah Zan Bai mulai curiga Terdapat konflik internal di sekte istana Yuan Yi Sementara itu Miao Sui mengajak Suzy ke dalam penjara Suzy begitu sangat terkejut melihat kondisi Tong saat ini Apalagi ia baru mengetahui Tong terkena racun paling mematikan di dunia Yang tidak ada obatnya Tong berusaha mengusir sang kakak pergi dari sana Karena ia tidak ingin Suzy dibunuh oleh Chang Woo Ji Tentu saja Suzy tidak akan pergi meninggalkannya sendirian Dari sanalah ia baru tahu Alasan kenapa Tong ingin mendapatkan mutiara darah naga Yaitu untuk membunuh Chang Woo Ji Hanya dengan membunuh Chang Woo Ji Mereka bisa berkumpul kembali Mengetahui hal tersebut Suzy segera keluar dan meminta kunci kepada Miao Sui Untuk melepaskan Tong Asalkan ia mau memberikan kuncinya Suzy bersumpah akan membantunya Untuk membunuh Chang Woo Ji Mendengarkan itu Miao Sui lantas memberikannya Setelah itu ia kembali dan membuat Tong tidak bisa bergerak Hal tersebut dilakukan oleh Suzy Untuk menyembuhkan kedua matanya Yang saat ini sudah tidak bisa melihat lagi Tidak hanya itu Ia juga menghisap darah di kepala Tong Yang dimana itu adalah satu-satunya cara Untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh Tong Dengan memindahkan racun tersebut ke dalam tubuhnya sendiri Di sana Tong tidak bisa melawan Karena tidak bisa bergerak Meski ia sendiri tidak mau sang kakak Melakukan ini semua Sementara itu Chong Hua mengintip dan mendengarkan obrolan mereka Ia pun mengetahui apa yang terjadi saat ini Banyak orang yang ingin mengkhianati Chang Woo Ji Dan hendak membunuhnya Ia pun akan menunggu hal itu terjadi Apabila Chang Woo Ji telah mati Setidaknya ia tidak perlu mengeluarkan tenaga Untuk melakukan hal tersebut Singkat cerita Tibalah hari dimana Suzy akan mengobati Chang Woo Ji Sesaat Chang Woo Ji bertanya Apakah dirinya bisa disembuhkan atau tidak Suzy dengan berani menjawab Itu semua tergantung dirinya Apabila Suzy ingin Chang Woo Ji sembuh Ia bisa melakukannya Apabila ia ingin Chang Woo Ji mati Ia juga bisa melakukannya sekarang Perkataannya itu membuat Chang Woo Ji tertawa Dan langsung mencekiknya Karena sudah berani berkata seperti itu Tentu saja ia tidak berani Untuk membunuh Suzy Karena Suzy seorang tabib Yang akan menyembuhkannya saat ini Apa yang dilakukannya Untuk menggertaknya saja Metode penyembuhan segera dilakukan Suzy meminta Miau Feng Untuk menyalakan dupa Lalu kemudian ia memasukkan Satu persatu jarum akupuntur Kedalam tubuh Chang Woo Ji Sementara di luar Chong Hua yang sedang berjaga Meminta seluruh pasukan penjaga Asura Untuk pergi dari sana Dan biarkan ia menjaga sendirian Pasukan itu pun menuruti perkataannya Dan segera pergi Suzy lalu melancarkan aksinya Setelah memasukkan semua jarum akupuntur Yang terdapat sebuah racun Kedalam tubuh Chang Woo Ji Ia pun berniat untuk membunuhnya Chang Woo Ji yang berteriak kesakitan Berusaha untuk melawan Memanfaatkan kesempatan itu Miau Sui langsung bertindak Sedangkan Miau Feng tidak melakukan apa-apa Dan hanya bisa terdiam melihat ketuanya Dibunuh oleh Miau Sui Dari sanalah fakta mulai terungkap Miau Sui mengakui Ia adalah putri Dari seorang raja Negara Sang Yang dimana Chang Woo Ji Menghancurkan negara Sang Dan membunuh kedua orang tuanya Yang masih selamat dikala itu Adalah Miau Sui Itulah alasannya Ia bergabung ke dalam Sekte Istana Yuan Yi Untuk menunggu hari ini Dalam membalaskan dendam Kematian orang tuanya Dan kehancuran negara Sang miliknya Mendengarkan itu Miau Feng memanggilnya dengan sebutan kakak Yang ternyata Miau Feng juga anak Dari raja negara Sang Adiknya Miau Sui Mereka berdua berpisah di saat masih kecil Akibat pembantaian Yang dilakukan oleh Chang Woo Ji Di saat dulu Awalnya Miau Sui tidak percaya Namun setelah melihat Seruling milik Miau Feng Miau Sui langsung percaya Karena seruling tersebut Pemberian darinya Tiba-tiba dari arah belakang Chang Woo Ji masih bisa bergerak Dan menyerang Miau Feng segera melindungi kakaknya disana Tidak terima akan hal tersebut Miau Sui segera menyerang Dan terlihat Wajah dan fisik Chang Woo Ji Kembali seperti semula Namun sayang Miau Sui harus meninggal dunia Dan terlempar keluar dari jendela Miau Feng bersama Sui Segera melancarkan serangan bersama Sehingga Chang Woo Ji Benar-benar tewas terbunuh Singkatnya Sui mengalami luka dalam Penyakit dinginnya Kambuh kembali Ditambah lagi Racun mematikan Juga berada di tubuhnya Mengetahui itu Miau Feng berniat Membawanya kembali Ke lembah master obat Agar bisa disembuhkan Ia juga berkata Kepada semua orang Chang Woo Ji telah mati Dan mereka semua Bisa bebas Chang Hua tidak menghentikan Dan membiarkan mereka Untuk pergi Lalu kemudian Chang Hua menghampiri Tong yang kini Sudah sembuh Disanalah Chang Hua mengakui Identitasnya Dan mengajaknya Bekerjasama Ia akan membuat Tong menjadi Pemimpin sektor Istana Yuan Yi Namun Tong harus membantunya Untuk membunuh Zan Bai Singkat cerita Zan Bai bersama yang lainnya Telah tiba di sekte Istana Yuan Yi Mereka pun bertemu dengan Chong Hua Karena tidak kenal Mereka sudah bersiap Untuk menyerangnya Disanalah Chong Hua membuka topeng Dan menceritakan Kebenaran yang sebenarnya Hal itu membuat Mereka sangat senang Melihatnya ternyata Masih hidup Zan Bai segera Memeluknya Lalu ia juga Meminta maaf Karena Sumo Telah meninggal Chong Hua menjawab Ia sudah tahu Akan hal tersebut Lalu kemudian Mereka semua Dibawa masuk Untuk diperlihatkan Jasad Chang Wu Ji Yang telah dibunuh Oleh bawahannya sendiri Mereka lalu berpencar Sebagian pergi Untuk menyelamatkan Anak-anak Yang diculik Di dalam penjara Sementara Zan Bai dibawa Oleh Chong Hua Ke suatu tempat Tak lama kemudian Tong datang ke sana Chong Hua lalu membuat Sian Yu Tidak bisa bergerak Kemudian Ia meminta Tong Untuk membantunya Membunuh Zan Bai Tentu saja Tong menolak Ikut campur Kedalam masalah mereka Dan ia memilih Untuk tidak melakukan Apa-apa Mendengarkan itu Zan Bai merasa terkejut Kenapa kakak sepeguruannya Di sana Melakukan ini semua Chong Hua mengakui Ia ingin membalaskan Dendam atas Kematian Sumo Yang dianggap Zan Bai adalah Penyebabnya Karena Chong Hua Sudah kelewatan batas Dan berniat Membunuh Sian Yu Terpaksa Zan Bai Segera bertindak Dan membunuhnya Setelah itu Tong menceritakan Apa yang telah terjadi Di sekte istana Yuan Yi Dan meminta Zan Bai Untuk segera Mengejar Suzi Yang dibawa oleh Miao Feng Kembali ke lembah Master Obat Mendengarkan itu Zan Bai segera Pergi dari sana Singkatnya Ia pun telah tiba Di lembah Master Obat Dan melihat Semua orang Dalam keadaan bersedih Lantas ia bertanya Keberadaan Suzi Saat ini Namun tidak ada Satupun dari mereka Yang menjawab Hingga pada akhirnya Zan Bai melihat Sebuah makam Yang ternyata Suzi baru saja Meninggal dunia Seketika hatinya Hancur berkeping-keping Sebuah makam Tengar Sebuah makam Tengar 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 Beberapa hari kemudian, lembah master obat kini terbuka untuk umum. Seluruh warga yang tidak mampu boleh masuk ke dalam dan mereka akan disembuhkan tanpa harus membayar. Miao Fong yang saat ini mengambil alih lembah tersebut dan menjadi seorang tabib di sana. Setelah itu, Miao Fong menghampiri Zan Bai yang setiap hari mengurus makam Suzi. Setelah itu, Zan Bai mengajaknya minum arak bersama. Di sana, Miao Fong menunjukkan buku catatan pengobatan milik Suzi. Menggunakan buku tersebut, ia akan mempelajarinya supaya bisa menjadi seorang tabib yang hebat sama seperti Suzi. Tak lama kemudian, Tong datang ke sana. Ia lantas memberikan penghormatan di makam kakaknya. Lalu kemudian, mereka bertiga minum bersama. Tong berkata, Suzi sangat mencintai Zan Bai. Ia mengaku bersalah karena kematian Suzi diakibatkan olehnya. Apabila Suzi tidak menolongnya di saat itu, mungkin saja Zan Bai bersama Suzi masih bisa bersama sampai saat ini. Untuk menebus kesalahannya, ia ingin meninggalkan dunia persilatan dan pergi ke kuil untuk menjadi biksu. Benar saja, Tong pergi ke sebuah kuil dan membuang pedangnya. Ia pun berjalan dengan penuh keyakinan untuk menjadi seorang biksu dalam menebus semua dosa yang pernah dilakukannya. Adegan lalu melompat puluhan tahun kemudian. Terlihat, Zan Bai sudah sangat tua dan ia masih setia mengurus makam tersebut dan tidak pernah meninggalkannya. Karena cintanya sudah habis kepada Suzi dan tidak akan pernah mencintai wanita lain selain dirinya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!